Melanjutkan. Saya terlahir dengan sifat masokisme. Jika saya tidak dipukuli sehari saja, seluruh tubuh saya akan terasa tidak nyaman. Sigila memandang Dong Ping yang histeris dan berkata dengan ekspresi mengejek. Bajingan. Dong Ping meraung bagaikan guntur. Dong Ping, tenanglah. Meskipun kau tidak bisa membunuhnya, dia juga tidak bisa membunuhmu. Paling-paling, hasilnya seri antara kalian berdua. Dong Xin berteriak. Kalimat ini membangunkan Dong Ping dari mimpinya. Dong Ping tiba-tiba gemetar dan mundur agak jauh. Sambil menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia menatap Sigila dan mencibir, jadi bagaimana jika kamu memadatkan tubuh sejati semua kejahatan dan menciptakan pedang semua kejahatan? Kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Sigila tersenyum ketika mendengar hal itu. Melihat ekspresi ini, Dong Ping tidak bisa menahan perasaan bersalah. Mungkinkah pedang jahat tertinggi cukup untuk mematahkan legenda abadi miliknya? Jangan gugup. Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak, aku hanya akan tahu setelah mencobanya. Si orang gila tertawa. Diiringi suara berdenting keras, pedang jahat muncul dan ujung tajamnya menyapu ke segala arah. Tempat ini tiba-tiba memperlihatkan pemandangan kiamat. Dong Ping sekali lagi merasakan ancaman yang mematikan. Dia menelan ludahnya dan tidak bisa menahan rasa gugupnya. Apakah unding domain benar-benar dapat menghalangi teknik pembunuhan yang tiada taraf ini? Berdiri di sana dan jangan bergerak. Mari kita mengujinya dengan benar. Si gila menyeringai. Matanya penuh dengan antisipasi. Dia baru saja menciptakan pedang jahat, jadi dia belum begitu jelas mengenai daya mematikan pedang jahat. Datang! Dong Ping meraung. Haha! Kamu punya nyali! Si gila tertawa. Sambil memegang pedang jahat dengan kedua tangan, dia menebas Dong Ping. Dong Ping menatap pedang jahat. Pupil matanya mengecil saat dia mengepalkan tinjunya. Telapak tangannya berkeringat. Dia tahu batas dari domain abadi. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah apakah daya mematikan pedang jahat telah melampaui batas ini. Jika tidak, dia akan percaya diri. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan menggali kuburnya sendiri jika dia mencobanya. Dalam sekejap mata, melihat pedang jahat akan menyerangnya, Dong Ping ketakutan. Dia mengaktifkan waktu instan dan mundur secepat kilat untuk menghindari pedang itu. Hah! Orang gila itu tercengang. Dia menatap Dong Ping dengan aneh dan berkata, Aku baru saja mengatakan kamu pemberani. Mengapa kamu berubah menjadi pengecut di detik berikutnya? Apakah menurutmu aku bodoh? Dong Ping mencibir. Aku tidak peduli apakah kau bodoh atau tidak. Pertarungan ini adalah masalah hidup dan mati. Orang gila itu tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, pedang jahat itu dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, pedang itu telah menyusut hingga seukuran pedang sepanjang tiga kaki. Orang gila itu meraih pedang segala kejahatan dan mengayunkannya beberapa kali sambil menggertakkan giginya, ini masih lebih lentur, lebih mudah digunakan. Selesai berbicara. Waktu seketika diaktifkan dan kehendak dao surgawi meletus. Di bawah dukungan kehendak surga, kecepatan waktu instan meningkat beberapa kali lipat. Orang gila itu memegang pedang jahat dan menyerang Dong Ping. Ekspresi Dong Ping berubah sedikit. Kehendak dao surgawi meledak saat dia menghindar. Hanya ini saja yang kamu punya. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung langsung. Orang gila itu mencibir. Mengapa kamu begitu sombong? Dong Ping berkata dengan marah. Sudut mulut orang gila itu melengkung ke atas. Kekuatan segala kejahatan melonjak, dan kecepatannya langsung meningkat pesat. Hah. Qin Fei yang menatap dahi orang gila itu dengan curiga. Pada saat ini, tidak ada lagi segel segala kejahatan di antara kedua alis orang gila itu. Tetapi bagaimana orang gila itu masih bisa menambahkan kekuatan semua kejahatan ke dalam hukum yang mendalam itu. Dan sekarang. Pengaruh kekuatan segala kejahatan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di masa lalu, kekuatan semua kejahatan dapat meningkatkannya sekitar lima kali lipat. Tapi sekarang, itu sebanding dengan kehendak surga. Dengan kata lain. Sekalipun orang gila itu tidak memahami hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, itu sama saja dengan memahami dua kehendak langit. Ini adalah lompatan kualitatif. Di dunia ini. Satu-satunya orang yang mampu menekan orang gila itu adalah mereka yang menguasai 3000 inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis. Pada saat yang sama. Dong Ping juga tampak terkejut. Sekarang akulah sumber segala kejahatan, penguasa segala kejahatan. Aku tidak lagi membutuhkan segel segala kejahatan. Selain itu, setelah menciptakan tubuh sejati segala kejahatan, kekuatan-kekuatan segala kejahatan tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Orang gila itu tersenyum bangga, lalu pedang jahat pun ditebasnya. Karena terkejut, tubuh Dong Ping langsung terpotong menjadi dua. Pedang Ki yang mengerikan langsung menenggelamkan Dong Ping. Ah! Petik dua. Dengan teriakan keras, tubuh Dong Ping yang terpotong menjadi dua hancur berkeping-keping oleh Ki pedang, berubah menjadi kabut darah. Domein abadi, kelahiran kembali. Jiwanya meraung. Momen berikutnya. Dong Ping, yang telah berubah menjadi kabut darah, sebenarnya mulai merekonstruksi tubuhnya. Dan kecepatannya terlihat oleh mata telanjang. Apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Domein abadi ini sungguh menantang surga. Bahkan pedang jahat pun tidak bisa menghapusnya. Tampaknya lima domain besar sungguh luar biasa. Tidak bisa membunuhku, tidak bisa membunuhku. Petik dua. Haha. Petik dua. Dong Ping sangat bersemangat. Selama pedang jahat tertinggi tidak dapat membunuhnya, maka ia akan mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Karena sekuat apapun pedang jahat, tetap ada batasnya. Akan tetapi, penguatan domain abadi tidak ada habisnya. Selama jumlah lukanya meningkat, cepat atau lambat kekuatan tempurnya akan melampaui pedang jahat. Tertawalah sepuasnya. Orang gila itu mengutuk. Pedang lain ditebaskan. Tubuh Dong Ping hancur lagi. Jika aku tidak memberimu kesempatan untuk merekonstruksi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa pulih. Orang gila itu tertawa lagi dan lagi. Pedang jahat di tangannya menebas daging dan jiwa ilahi Dong Ping berulang kali. Dalam sekejap, dia telah menebas puluhan kali. Seolah-olah dia sedang memotong daging. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Dong Ping perlahan menjadi panik. Karena dia merasa bahwa pedang jahat itu bukan saja dapat mengakibatkan luka yang mematikan, tetapi juga ada aura jahat yang merasuki daging dan jiwanya. Aura jahat ini adalah kekuatan sumber segala kejahatan. Itu setara dengan mengatakan. Dong Ping sekarang menghadapi pukulan ganda. Berhenti. Untuk pertempuran ini, kami mengaku kalah. Pemuda yang menyaksikan pertempuran itu juga menyadari bahwa Dong Ping sedang dalam situasi yang buruk dan menatap orang gila itu dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Dong Xin dan wanita lainnya menatap pemuda itu dengan heran. Kita harus mengakui kekalahan. Kalau tidak, menghadapi serangan seperti itu, domain abadi Dong Ping cepat atau lambat akan hancur, dan pada saat itu, jiwanya akan hancur. Mata pemuda itu tampak suram. Dalam pertempuran pertama, menghadapi Raja Serigala bersayap emas, Dong Xin terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan. Dalam pertempuran kedua, Dong Ping juga mengalami nasib yang sama. Inikah kekuatan si orang gila dan Raja Serigala bersayap emas? Benar saja, mereka telah meremehkan orang-orang ini. Mengakui kekalahan. Orang gila itu mengangkat sudut mulutnya. Meskipun tidak ada penjelasan sebelumnya sebelum pertempuran, apakah itu kelompok tiga orang Kin Feiyang atau kelompok empat orang Dong Xin, mereka telah secara diam-diam sepakat bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tapi sekarang, pemuda ini benar-benar mengaku kalah. Bukankah ini sebuah lelucon? Kau pikir aku sedang bermain rumah-rumahan dan mempermainkanmu? Dentang. Pedang jahat menyerang dengan ganas. Saat ini, tak seorang pun dapat melihat pedang jahat, hanya bayangannya saja. Orang bisa membayangkan. Kecepatan pedang orang gila itu saat ini sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah rune berwarna darah muncul dari kabut darah. Hah? Orang gila itu tertegun. Apa-apaan ini? Tidak bagus. Namun pada saat yang sama, kelompok Dong Xin yang beranggotakan tiga orang mengalami perubahan ekspresi. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata dengan heran, kakak senior, itu adalah rune dari domain abadi. Selama kita menghancurkannya, domain abadi miliknya akan runtuh. Setelah diingatkan oleh Qin Fei Yang, orang gila itu pun tersadar. Niat membunuh membuncah di matanya saat ia menebas rune itu. Dengan bunyi, krek, rune itu hancur di tempat. Langsung. Dalam sekejap, orang gila itu mengayunkan pedangnya puluhan kali. Langsung. Rune berwarna darah lainnya muncul. Dengan satu tebasan, rune berwarna darah ini pun hancur. Dia masih belum menembus domain abadi. Orang gila itu mengerutkan kening. Mungkinkah dia harus menghancurkan semua rune agar unding domain runtuh? Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan rune abadi lagi, kalau tidak Dong Ping pasti akan mati. Dong Xin meraung. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam, dan tujuh hukum utama langsung muncul. Kemudian, dia melangkah maju dan menyerang orang gila itu seperti kilat. Hanya kamu. Orang gila itu menatap pemuda itu dan menebasnya. Tujuh hukum utama hancur di tempat. Benar-benar tak terkalahkan. Segera setelah. Pedang ki dari pedang segala kejahatan berubah menjadi badai yang menyerbu ke arah pemuda itu dari segala arah. Dia pikir pemuda itu akan takut. Namun, pemuda itu mendengus dingin saat sinar cahaya ilahi kemasan muncul. Sebuah wilayah emas terbentuk dalam sekejap. Menghadapi badai ki pedang yang melanda, ekspresi pemuda itu tetap tidak berubah. Si gila, Qin Fei Yang, Lu Jiajin, dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemuda itu. Ini adalah ki pedang dari pedang jahat. Bahkan hukum pamungkas yang mengandung kehendak dao surgawi dapat dengan mudah dikalahkan, tetapi pemuda ini bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar. Begitu percaya diri. Momen berikutnya. Badai ki pedang datang dan menenggelamkan pemuda itu. Sebuah pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Pemuda itu berdiri di tengah badai ki pedang, sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang jahat segalanya tidak dapat menyakiti orang ini. Dong Xin menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu lalu mencibir, keadaan tak terkalahkan dari domen pembantai dewa, apakah menurutmu itu lelucon? Wilayah pembantaian dewa. Negara yang tak terkalahkan. Qin Fei Yang dan orang gila itu terkejut. Cuma bercanda. Tak terkalahkan. Apakah ini mungkin? Tepat saat orang gila itu teralihkan, pemuda dengan domen emas itu langsung melintasi badai ki pedang dan mendarat di depan kabut darah yang dibentuk oleh Dong Ping. Dong Ping juga mulai beregenerasi. Namun karena dua rune abadi telah hancur, kecepatan kelahirannya kembali jelas sangat melambat. Orang gila itu sadar kembali dan menatap pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan acu tak acu, Dong Tian Chen, tolong beri aku pencerahan. Keadaanmu yang tak terkalahkan ini, apakah serius? Orang gila itu mengerutkan kening. Kamu bisa mencobanya. Dong Tian Chen tidak berekspresi, tetapi alisnya penuh percaya diri. Dentang. Pedang jahat segalanya menyerang. Sebuah pedang menebas wilayah kekuasaan Dong Tian Chen. Setelah ledakan keras itu, aura mengerikan keluar dari tanah. Namun, domain pembantai dewa milik Dong Tian Chen hanya bergetar beberapa kali sebelum kembali normal. Dan Dong Tian Chen, yang berdiri di domain pembantai dewa, tidak terluka sama sekali. Kali ini, orang gila itu tercengang sepenuhnya. Pedang yang berhadapan langsung ternyata tidak mampu menghancurkan domain pembantai, dewa ini. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Dentang. Orang gila yang sudah sadar itu langsung marah. Sambil memegang pedang jahat dengan kedua tangan, urat-uratnya menggelembung saat ia menyerang tanpa henti. Ledakan. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, domain pembunuh dewa masih utuh. 4.232. Mereka sungguh tak terkalahkan. Qin Fei Yang juga terkejut. Domain penyegel dewa, domain abadi, dan domain pembunuh dewa. Masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Apakah mereka ini adalah lima orang jenius dari dinasti tengah? Mereka jauh lebih menonjol dibandingkan dengan apa yang disebut anak ajaib seperti Ryuko. Tidak. Mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Dong Tianchen dan dua lainnya lebih dari cukup untuk membunuh mereka seketika. Kalau saja ilmuwan gila dan serigala bermata putih tidak begitu kuat, mereka pasti sudah dikalahkan oleh orang-orang itu. Pada saat ini, Dong Ping akhirnya sadar kembali. Ia menatap ilmuwan gila itu dengan niat membunuh di matanya. Apa? Anda ingin menggertak kami dengan angka? Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Ilmuwan gila itu tertawa. Suara mendesing. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, serigala bermata putih juga muncul, penuh semangat. Hah? Dong Xin menatap serigala bermata putih dengan kaget. Bagaimana dia pulih begitu cepat? Mata takdir memang luar biasa. Wanita lainnya yang belum menyerang mencibir. Bahkan Eye of Destiny tahu tentang kita. Sepertinya Neptunus banyak bercerita tentang kita saat ia memasuki dinasti tengah. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Ledakan. Auranya melonjak keluar, dan orang yang tidak tahu terima kasih itu mendarat di samping orang gila. Dia menatap Dong Tianchen dan tertawa. Wilayah tak terkalahkan. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku benar-benar tak terkalahkan. Mati. Binatang jiwa pertempuran menelan surga muncul dengan suara parau. Aura binatang buas yang mengerikan menyelimuti area itu. Mau mu. Dong Tianchen tersenyum dingin. Tetapi pada saat ini, terowongan ruang waktu muncul di langit. Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dengan cepat. Dia mengamati medan perang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jelas, dia terkejut dengan kehancuran di medan perang. Kemudian, dia langsung menuju Qin Fei Yang. Mengapa kamu kembali? Qin Fei Yang bingung. Tampaknya dia sangat akrab dengan pria berpakaian hitam itu. Kita tidak bisa bertarung lagi. Ayo pergi. Pria berpakaian hitam itu terdengar sangat serius. Qin Fei Yang tampaknya mempercayai pria berpakaian hitam itu sepenuhnya. Dia segera menatap orang gila dan serigala bermata putih dan berteriak. Ayo pergi. Mari kita berjuang lagi di lain hari. Si gila dan serigala bermata putih saling memandang dan mencibir Dong Tian Chen dan Dong Ping. Kemudian, mereka bergegas menunjukin Fei Yang dan pria berpakaian hitam itu seperti kilat. Kau ingin pergi? Mustahil. Dong Ping tersenyum lebar. Namun, saat dia hendak mengejar, Dong Tian Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengejar. Dong Xin sudah terluka parah. Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus bertarung. Tiga potong sampah. Anggaplah kalian beruntung. Dong Ping bersikap arogan dan suka mendominasi, suka mengumpat dan mengumpat. Qin Fei Yang membuka terowongan ruang waktu dan bersiap untuk masuk. Namun, ketika dia mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Tiga ribu inkarnasi muncul, dan dekrit hidup dan mati serta enam hukum tertinggi langsung muncul. Dua kehendak dao surgawi meledak. Langsung. Dua puluh satu ribu ultimate profanitis menyerang Dong Ping dengan kekuatan yang luar biasa. Itu memang dekrit hidup dan mati. Mata Dong Ping bergetar, dan dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Ini adalah dua puluh satu ribu kedalaman tertinggi. Di antara mereka ada tiga ribu profanitas tertinggi. Ada juga dua kehendak dao surgawi. Itu mungkin telah melampaui batas domain abadi. Mundur. Mata Dong Tian Chen berkedip, dan dia akhirnya memberi perintah dan mundur bersama Dong Ping. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak terkejut bahwa Dong Ping mundur. Namun, mundurnya Dong Tian Chen agak tidak terduga. Mungkinkah ada batas pada kondisi tak terkalahkan di domain pembantai dewa? Ayo pergi. Pria berpakaian hitam itu mendesak. Qin Fei Yang menatap pria berpakaian hitam itu. Apa yang membuatnya begitu cemas? Kemudian, dengan lambayan tangannya, tiga ribu inkarnasi itu menghilang. Dia menatap Dong Ping dan berkata, lain kali, ingatlah untuk memperhatikan sopan santunmu. Kemudian, dia berbalik dan memasuki terowongan ruang waktu. Pria berpakaian hitam, serigala bermata putih, dan si gila mengikuti dari dekat di belakang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Dong Seng Yang sedang menyendiri di desa? Mengapa dia terburu-buru sekali sekarang? Dan dia pergi terburu-buru bersama Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Di kejauhan, sang raja mengerutkan kening. Itu benar. Pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul adalah Dong Seng Yang. Agak aneh. Raja Dewa mengangguk. Tiba-tiba, dia tampak terkejut dan mentransmisikan suaranya, mungkinkah sesuatu terjadi pada lelaki tua itu dan yang lainnya? Hem. Sang raja memandang sang raja ilahi. Jangan gugup. Aku hanya menebak. Raja Dewa pun bergegas menghiburnya. Tidak. Jelas ada yang salah dengan penampilan Dong Seng Yang. Sang raja menggelengkan kepalanya dan segera membuka terowongan ruang waktu. Kamu mau pergi ke mana? Sang raja Dewa buru-buru bertanya. Desa. Kata raja dengan suara yang dalam. Jangan pergi. Kalau sekarang kamu pergi, bukankah kamu akan dicurigai sebagai seorang nabi? Pada saat itu, mereka mungkin mencurigai Anda. Raja Dewa buru-buru menghentikan sang raja. Ekspresi sang raja menegang. Apa yang dikatakan raja dewa memang masuk akal. Jangan tidak sabar. Ayo kita pergi menemui Dong Ping dan yang lainnya dulu. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Lagi pula, mengingat kekuatan lelaki tua itu dan yang lainnya, kemungkinan terjadinya kecelakaan tidaklah tinggi. Raja ilahi menghiburnya. Baiklah. Sang raja mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain. Para setan dalam menoleh ke arah Lu Ji Ajin. Kita sudah lama berada di kerajaan ilahi, tetapi belum sempat melihat pemandangan kerajaan ilahi dengan jelas. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan? Lu Ji Ajin berkata sambil tersenyum. Hah. Para setan dalam tercengang. Mereka masih berminat untuk jalan-jalan. Namun, itu tidak buruk. Jarang sekali mereka yang bebas. Pada saat yang sama. Gunung Seribu Phoenix. Serigala bermata putih menatap Dong Zeng Yang dengan bingung dan bertanya. Dong Zeng Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu terburu-buru? Ekspresi Dong Zeng Yang serius. Tunggu. Dong Ping, Dong Tian Chen, dan Dong Xin semuanya bermarga dong. Mungkinkah mereka adalah saudara jauhmu? Si Frenzi tertawa aneh. Itu benar. Jadi, kamu dari dinasti tengah. Kamu telah mengintai kami selama bertahun-tahun. Katakan dengan jujur, apa yang sedang kamu lakukan. Serigala bermata putih juga ikut bergabung dalam keributan itu. Ketika Dong Zeng Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Di dunia ini, bahkan ada orang yang nama dan nama belakangnya sama, apalagi orang yang nama belakangnya sama. Berhentilah main-main. Qin Fei Yang menatap Frenzi dan Serigala bermata putih dengan tatapan tak berdaya. Kemudian, dia menatap Dong Zeng Yang dan bertanya, ada apa? Dong Zeng Yang menatap benua utara dan berkata dengan suara yang dalam, belum lama ini, seseorang bernama Dong Han Zong datang ke desa. Dia tampaknya berasal dari dinasti tengah. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berubah. Dong Han Zong. Atau seseorang dari dinasti tengah. Mungkinkah dia salah satu dari lima orang jenius tak tertandingi yang tidak muncul. Jika memang demikian, maka kekuatan orang ini pastilah luar biasa. Karena orang biasa tidak akan berani masuk ke desa itu. Menurutmu, kekuatan orang ini sangatlah dahsyat. Terutama wilayah kekuasaannya. Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam. Domain. Ketiganya saling berpandangan. Selama itu masih menjadi domain, pastilah ada seorang jenius lain yang tak tertandingi. Dong Zeng Yang berkata, wilayah kekuasaannya tampaknya disebut sebagai alam semesta terbalik. Wilayah kekuasaannya dapat mengendalikan kedalaman tertinggi orang lain. Mengendalikan kedalaman yang paling dalam. Ketiganya tercengang. Apa maksudnya? Dong Zeng Yang menjelaskan, contohnya, jika kita mengaktifkan kedalaman tertinggi kita, selama dia mengaktifkan domainnya, dia dapat mengendalikan kedalaman tertinggi kita dan menggunakannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Apa? Benar-benar ada metode yang menantang surga. Mereka bertiga terkejut. Mengendalikan kedalaman terdalam orang lain. Itu sungguh tidak masuk akal. Apa kamu yakin? Si Frenzy bertanya. Ya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saat itu, ketika Bos Ji bertarung dengan Dong Han Zeng, dia tidak hanya mengaktifkan 3.000 klon, tetapi dia juga mengaktifkan 8 kedalaman pamungkas. Saya pikir kemenangan ada di tangan saya. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketika Dong Han Zong mengaktifkan domainnya, dia bisa langsung mengendalikan semua kedalaman tertinggi. Bos Ji terkejut dan hampir mati di tangannya. Karena aku melihat betapa mengerikannya Dong Han Zong dan mengetahui identitas asli Dong Han Zong, maka Bos Ji memintaku untuk datang menemuimu dan memberitahumu untuk berhenti bertarung. Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam. Dia benar-benar berani menyakiti sekelompok orang tua ini. Ayo pergi. Ayo kita pergi ke desa sekarang. Niat membunuh melonjak di mata serigala bermata putih. Jangan impulsif. Dong Zeng Yang buru-buru menarik serigala bermata putih dan berkata, jika kita pergi ke desa sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengakui hubungan kita dengan klan naga ilahi emas ungu? Lalu bagaimana kalau terjadi sesuatu pada orang tua itu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap kelompok orang tua ini. Jangan khawatir. Tujuan Dong Han Zong adalah membiarkan orang-orang tua ini membantunya memburu kita. Lebih-lebih lagi. Orang-orang tua ini semuanya orang-orang yang berbudi luhur dan terhormat. Dia tidak akan berani membunuh mereka. Dong Zeng Yang menghiburnya. Memburu kami. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Itu benar. Dilihat dari sikap Dong Han Zong, dia tampaknya menyalahkan orang tua itu. Dong Zeng Yang mengangguk. Menyalahkan. Apa haknya? Kata si gila dengan marah. Orang-orang tua itu sangat kuat. Jika mereka menyerang kita saat kita memasuki kerajaan ilahi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang sama sekali. Maka Dong Han Zong menyalahkan mereka karena memiliki kebajikan dan martabat serta mencampuri urusan duniawi. Dia melimpahkan sebagian besar tanggung jawab kepada mereka. Dong Zeng Yang menghela nafas. Jadi, dia pergi untuk meminta orang-orang tua itu keluar dari pengasingannya. Qin Fei Yang bertanya. Bertanya. Jangan terlalu memikirkannya. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah, bagaimana dia bisa begitu rendah hati? Yang ia maksud adalah bahwa orang-orang tua akan mendengarkannya dan bekerja untuknya di masa depan. Dengan kata lain. Dong Han Zong ini ingin menjadi kepala keluarga. Kata Dong Zeng Yang. Mendengarkan perintahnya. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Serigala bermata putih itu mencibir. Qin Fei Yang merenung dengan saksama dan tiba-tiba berkata, Sekarang aku mengerti. Tuan Ji khawatir Dong Han Zong akan membawa mereka untuk mengepung dan memusnahkan kita. Itulah sebabnya dia memintamu untuk menemukan kami terlebih dahulu dan membiarkan kami segera mundur. Itulah yang dia maksud. Lima jenius besar dari dinasti tengah. Dan Sang Raja, Raja Dewa, dan Zizun. Jika orang tua ikut campur, sekuat apapun kalian, kalian tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Dong Zeng Yang mengangguk. Bajingan. Lebih baik aku tidak menyakiti orang-orang tua ini. Kalau tidak, bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Serigala bermata putih meraung. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Orang-orang tua itu adalah tetua klan naga ilahi Ungu Emas. Mereka adalah tulang punggung kerajaan ilahi. Bahkan jika Dong Han Zong ingin membunuh mereka, Raja Dinasti Tengah tidak akan setuju. Lagi pula, orang-orang tua ini bukanlah orang yang gegabuh. Mereka pasti akan berpura-pura sopan dan berurusan dengan Dong Han Zong. Dong Zeng Yang tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir dengan situasi orang-orang tua itu. Sebaliknya, dia lebih khawatir dengan situasi mereka saat ini. 4.233. Ayo kita pergi ke alam penyu hitam dulu. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan memimpin mereka bertiga ke kebun teh. Serigala bermata putih mengeluarkan kendi anggur, mengangkat kepalanya, dan meneguknya. Ia menyeringai dan berkata, bagaimana hasil panen dari pengasinganmu di desa selama bertahun-tahun ini. Tidak buruk. Dong Zeng Yang mengangguk sambil tersenyum. Anda harus bekerja keras. Mu Tian Yang, leluhur iblis, Mu Qing, naga iblis, orang-orang ini semua bekerja keras untuk berkultivasi. Pokoknya, jangan sampai kamu dikalahkan oleh mereka. Dibandingkan dengan Mu Tian Yang dan yang lainnya, Serigala bermata putih lebih mengagumi Dong Zeng Yang. Apakah menang atau kalah itu penting? Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan bertanya, bagaimana kekuatan keempat jenius yang tak tertandingi itu. Sampah. Serigala bermata putih itu meremehkan. Mendengar ini, sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Beraninya kau mengatakan sampah itu bisa mengalahkanmu sampai setengah mati. Cukup kuat. Domein pembunuh dewa, domein keabadian, dan domein dewa tertutup semuanya memiliki kekuatan ilahi yang menentang surga. Meskipun wanita lainnya tidak bergerak, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Lima orang jenius yang tak tertandingi semuanya ada di sini. Mereka datang secara agresif. Kita harus siap menghadapinya. Dong Zeng Yang menghela nafas. Itu benar. Domein pembunuh dewa milik Dong Tian Chen memiliki kondisi tak terkalahkan. Bahkan pedang jahat Laozi tidak dapat menghancurkan tubuhnya yang tak terkalahkan. Jika kita benar-benar bertarung, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang sengit. Si gila mengangguk. Dia tidak seberani serigala bermata putih. Bagaimanapun, mereka adalah lima jenius tak tertandingi yang dibina dengan hati-hati oleh dinas di tengah. Mereka berdiri di puncak generasi muda kerajaan ilahi. Bisa dikatakan demikian. Metode kelima orang ini tidak jauh berbeda dengan metode mereka. Jangan khawatir. Bukankah kita masih memiliki Mu Tian Yang, leluhur iblis, Dong Zeng Yang, Mu Qing dan yang lainnya. Perang antara dua benua bukanlah pertarungan satu lawan satu. Pada saat itu, kita semua akan menyerbu. Tidak peduli apapun jenis wilayah yang menantang surga itu, ia harus berlutut dan tunduk. Serigala bermata putih tertawa keras. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terdiam. Dia benar-benar minta dipukul. Namun, sikap santai serigala bermata putih patut ditiru. Tunggu. Tiba-tiba, Dong Zeng Yang menatap orang gila itu dan bertanya, Apa itu pedang jahat? Hai. Teknik pembunuhan tak tertandingi yang baru saja aku ciptakan. Orang gila itu memamerkan giginya. Teknik pembunuhan yang tiada taraf. Dong Zeng Yang memandang Qin Fei Yang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Dong Zeng Yang segera menatap ke arah si gila dan berkata penuh harap, Coba aku lihat. Orang gila itu tersenyum dan dengan lambayan tangannya, Kekuatan jahat yang tak terbatas muncul dan pedang sepanjang tiga kaki mengembun. Namun ketajamannya tertahan. Jika tidak, tanah iblis akan diratakan dengan tanah oleh ki pedang. Dong Zeng Yang menatap pedang jahat itu dengan heran lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh bilah pedang itu. Noda darah langsung muncul di jarinya. Lebih-lebih lagi. Kekuatan jahat yang mengerikan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Dong Zeng Yang melalui lukanya. Engah. Wajah Dong Zeng Yang tiba-tiba pucat dan wajahnya penuh ketakutan. Kekuatan jahat ini benar-benar melukainya dengan parah dalam sekejap. Dia segera menarik lengannya dan memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa memurnikannya sama sekali. Kekuatan jahat itu menggerogoti tubuhnya, jiwa ilahi, dan kekuatan ilahinya dengan gila-gilaan. Cepat bantu. Qin Fei Yang menatap si gila dan berteriak. Orang gila itu menggertakkan giginya dan mencengkram lengan Dong Zeng Yang. Kekuatan jahat dalam tubuh Dong Zeng Yang langsung ditarik keluar dengan paksa. Pada saat ini. Baru saat itulah ekspresi Dong Zeng Yang melunak. Menatap matman lagi, matanya penuh kekaguman. Bagaimana? Orang gila itu memandang Dong Zeng Yang dengan bangga. Kuat. Belum lagi pedang jahat ini, kekuatan jahat ini saja sudah cukup untuk membunuhku. Dong Zeng Yang mengangguk. Jangan takut. Begitu kau memahami kehendak daosurgawi, kekuatannya sebagai sumber segala kejahatan tidak lagi menjadi masalah. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Tidak mungkin sebanyak itu. Bahkan jika kau menguasai kehendak daosurgawi, kekuatan sumber segala kejahatan masih bisa mendatangkan sejumlah masalah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dong Zeng Yang menatap si gila dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Orang gila itu menyeringai dan berkata, semua ini berkat Dong Ping. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bisa menciptakan tubuh sejati segala kejahatan. Tubuh sejati segala kejahatan? Apakah itu berarti bahwa kini kau lah sumber segala kejahatan? Qin Fei Yang penasaran. Dalam. Si gila mengangguk. Kami semua orang baik. Kenapa kami harus berteman dengan orang jahat sepertimu? Qin Zeng kecil, Dong Zeng kecil, kita harus menjaga jarak darinya di masa depan, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kita juga iblis. Kata serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Qin Fei Yang dan Dong Zeng yang saling berpandangan sambil tersenyum pahit. Baik. Bagaimana Anda bisa dianggap baik oleh White Eye Wolf? Kau bahkan lebih ganas dari si gila. Qin Fei Yang menatap si gila dan bertanya, kalau begitu, apakah kekuatanmu sebagai sumber segala kejahatan akan terus bertambah kuat di masa depan? Aku tidak tahu. Aku baru saja memadatkan tubuh sejati semua kejahatan. Aku masih perlu mempelajari situasinya secara perlahan nanti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengangguk. Memang, sumber segala kejahatan belum pernah terjadi sebelumnya dan harus dipecahkan oleh Mat Man sendiri. Kemudian, Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan menatap serigala bermata putih secara bersamaan. Apa yang sedang kamu lihat? Serigala bermata putih bangkit dengan perasaan bersalah dan hendak pergi. Hem. Dong Zeng Yang menatap mereka bertiga dengan curiga. Duduk. Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang menatap serigala bermata putih dan berteriak serempak, membuat Dong Zeng Yang ketakutan. Tubuh serigala bermata putih menegang dan dia tersenyum canggung pada mereka berdua sebelum kembali ke bangku batu. Berbicara. Apa yang terjadi dengan jiwa pertempuranmu? Kata orang gila itu dengan wajah muram. Jiwa pertempuran. Dong Zeng Yang curiga. Kau tidak tahu, tapi jiwa pertempuran orang ini sebenarnya adalah binatang pemakan surga. Dan dia memiliki kemampuan khusus keempat. Orang gila itu mendengus dingin. Apa? Binatang penelan surga. Mata Dong Zeng Yang bergetar saat dia menatap serigala bermata putih dengan heran. Ini. Serigala bermata putih tergagap. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Sigila menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih mendesah tak berdaya dan menatap mereka bertiga. Jika aku bilang aku tidak tahu, apakah kalian akan percaya padaku? Tidak. Ketiganya berbicara pada saat yang sama. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Serigala bermata putih menolet dan ingin pergi. Jika kau melakukan hal itu, kami akan curiga bahwa kau adalah mata-mata yang dikirim oleh binatang pemakan surga. Kata orang gila. Saya seorang mata-mata. Lihatlah penampilanku yang tampan dan berwibawa, apakah aku terlihat seperti mata-mata. Serigala bermata putih melotot marah padanya. Ya. Sigila mengangguk. Wajah serigala bermata putih menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu mengapa jiwa pertempuranku adalah binatang pemakan surga. Ketika aku pertama kali melihat tubuh asli jiwa pertempuranku, aku juga sangat bingung. Kapan kau melihat tubuh asli jiwa pertempuranmu? Qin Fei yang bingung. Saat aku berhasil mencapai tingkat keilahian. Juga karena aku adalah binatang pemakan surga, aku tidak berani memperlihatkan tubuh asli jiwa pertempuranku. Kali ini, jika bukan karena harga diriku dan aku tidak bisa kalah dari Dong Xin, aku tidak akan mengaktifkan kemampuan keempatku. Aku hanya takut kalian akan berpikir terlalu banyak. Serigala bermata putih tidak berdaya. Orang gila itu mengamati serigala bermata putih dan tiba-tiba melihat ke arah Qin Fei yang Qin tua, kendalikan dia dan baca ingatannya untuk melihat apakah apa yang dia katakan itu benar. Sialan kau. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun, kau tidak percaya padaku. Serigala bermata putih sangat marah. Kamu juga tahu bahwa kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Kalian sebenarnya menyembunyikannya dari kami, menurutmu kami ini apa? Si gila pun melotot ke arahnya, tak mau kalah. Ini. Hah. Itu memang salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya dari kalian. Tetapi, kalian harus mengerti aku. Lihat saja dendam antara kita dengan binatang pemakan surga dan naga es. Jika mereka tahu bahwa jiwa pertempuranku adalah binatang pemakan surga, bukankah semua orang akan mengisolasi aku? Serigala bermata putih tidak berdaya. Kata-katamu, mengapa aku merasa tidak nyaman mendengarkannya? Karena kita ini saudara, asal kamu mau berinisiatif memberitahu kami, kami pasti akan percaya. Apakah kamu tidak tahu bahwa mengambil inisiatif untuk memberitahu kami dan ketahuan oleh kami adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika kami mengetahuinya, kami akan menganggap Anda mempunyai hati nurani yang bersalah. Orang gila itu mendengus lewat hidungnya. Baiklah, baiklah. Datanglah dan bacalah ingatanku untuk mengetahui apakah aku berbohong. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Orang gila itu mengerutkan bibirnya. Pikiranmu penuh dengan pikiran-pikiran kotor, siapa yang mau membaca ingatanku? Kaulah yang menyuruhku membaca ingatanku, dan sekarang ada alasan lain bagi kalian untuk membaca ingatanku. Apa yang kalian inginkan? Serigala bermata putih juga kesal. Tidak banyak. Pokoknya, aku hanya merasa tidak nyaman. Sebenarnya Matman hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membaca ingatannya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak percaya pada White Eye Wolf? Hanya saja dia tidak puas dengan penipuan semacam ini. Antar saudara, mereka harus jujur satu sama lain. Dengan perut penuh rahasia, siapa yang berani berteman denganmu? Baiklah, baiklah. Mari kita selesaikan masalah ini. Namun, karena jiwa perang Serigala bermata putih adalah binatang penelan surga, maka pasti ada semacam hubungan dengan binatang penelan surga. Serigala bermata putih mungkin tidak tahu tentang hubungan ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata sambil berpikir. Masuk akal. Saya khawatir kita harus bertanya langsung kepada binatang penelan surga untuk mengetahui jawabannya. Dong Zheng Yang mengangguk. Orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak akan pergi. Kemanapun kita pergi, kita bisa terlibat dengannya. Orang gila itu mengumpat dengan marah. Ini mungkin takdir. Qin Fei yang menghela nafas. Ada jejak binatang penelan surga di kin besar dan benua yang terlupakan. Ada pula jejak binatang penelan surga di dunia kuno dan reruntuhan ilahi. Sekarang, ada juga orang ini di kerajaan ilahi di alam awan langit. Tidaklah berlebihan jika dikatakan itu adalah hantu yang tidak akan pergi. Sebenarnya, saya sudah memikirkan masalah ini dan memikirkan kemungkinannya. Serigala bermata putih tiba-tiba berbicara. Kemungkinan apa? Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Lihatlah, kastil kuno kin si kecil dan chang sue, serta seni ilahi enam kata, meskipun di permukaan, mereka semua bersatu, tetapi sebenarnya, mereka banyak berhubungan dengan Wu Tian. Dan Wu Tian dan binatang penelan surga memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi aku berpikir, mungkinkah ada faktor seperti itu dalam jiwa perangku. Serigala bermata putih merasa penasaran. Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar suatu kebetulan. Jangan pikirkan itu, jangan pikirkan itu. Hal tak berdasar seperti ini, semakin aku memikirkannya, semakin sakit kepalaku. Qin Fei yang mengusap kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apapun alasannya, yang penting serigala bermata putih bisa menjadi lebih kuat, semuanya baik-baik saja. Adapun apakah serigala bermata putih dikirim oleh binatang penelan surga, dia tidak meragukannya sama sekali. 4234 Pada saat yang sama. Di langit di atas desa. Angin menderu. Seorang pemuda berjubah ungu berdiri melawan angin, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Dari jauh, dia tampak seperti keturunan dewa, memancarkan aura yang luar biasa. Orang ini adalah Dong Hansong. Di sisi lain, Bos Ji dan sekelompok lelaki tua berdiri berdampingan, tampak sedikit malu. Kedua belah pihak saling berpandangan dalam diam, membuat suasana terasa cukup berat. Setelah waktu yang lama, Dong Hansong adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ia menghela nafas dan berkata, Para senior, saya sangat menghormati kalian semua. Kalau tidak, saya tidak akan datang mengunjungi kalian begitu saya tiba di empat benua besar. Jadi, saya harap kalian semua dapat menunjukkan rasa hormat yang mendasar kepada saya. Hmm. Ji Laoshi mendengus dan menunjuk ke arah orang-orang yang malu. Dia berkata dengan marah, Apakah ini rasa hormatmu kepada kami? Saya tahu kalian semua luar biasa, Jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak beradu argumen dengan kalian. Jika kalian tidak puas karena hal ini, Saya mohon maaf. Dong Hansong menangkupkan tangannya dengan sopan. Ji Laoshi memiliki emosi yang meledak-ledak dan ingin mengatakan sesuatu, Tetapi Bos Ji mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia menatap Dong Hansong dan berkata, Kita sudah tua dan hanya ingin menjalani sisa hidup kita dengan damai. Jadi, adik kecil, tolong cari orang lain. Menemukan orang lain. Dong Hansong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Siapa lagi di empat benua besar yang lebih kuat? Darimu. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Empat benua besar juga penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Bagi kami, orang-orang tua, kami beruntung bisa hidup satu hari lagi. Kami sangat ingin hidup, tetapi kami tidak bisa. Bos Ji mendesah. Kamu ingin, tapi kamu tidak bisa, atau kamu tidak mau. Jangan lupa. Anda juga anggota kerajaan ilahi. Anda bisa berada di posisi Anda saat ini berkat Tuhan yang maha kuasa. Apakah begitu sulit bagimu untuk berurusan dengan beberapa orang luar? Jika kau bersikeras melakukan itu, aku mungkin akan mulai curiga apakah orang yang kau janjikan kesetiaanmu itu adalah penguasa tertinggi kita. Dong Hansong tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Nada suaranya dingin. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Bos Ji mencibir. Namun, inilah kebenaran yang ada di depan mata kita. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kamu bersedia membantu Kinfei Yang dan yang lainnya ketika mereka pertama kali memasuki kerajaan ilahi, bagaimana mereka bisa tumbuh ke level mereka saat ini? Yang paling penting, dikatakan bahwa Kinfei Yang ini adalah keturunan klan naga ilahi emas ungu milikmu. Dong Hansong tersenyum tipis. Itu menarik. Aku tidak bisa tidak ingin bertanya pada dinasti tengah. Tuhan penguasa, Anda sudah lama tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya telah menerobos masuk ke kerajaan ilahi. Namun, setelah bertahun-tahun, mengapa orang-orang dinasti tengah tidak berurusan dengan mereka? Berdasarkan apa yang Anda katakan, dapatkah kami juga menduga bahwa Anda memiliki semacam hubungan kepentingan dengan Kinfei Yang? Guru Ji Ji Woo berbicara. Itu kalimat sederhana, tetapi membuat alis Dong Hansong berkerut karena sedikit marah. Dia menatap Guru Ji Ji Woo dan berkata, kaulah yang ingin menuduhnya. Kamu bisa bicara, tapi orang tua ini tidak bisa. Guru Ji Ji Woo bertanya balik. Dong Hansong mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah di hatinya, dan berkata, jangan bahas topik yang membosankan ini lagi. Katakan saja padaku, apakah kau akan membantuku atau tidak. Guru Ji Ji Woo hendak berbicara. Satu hal lagi. Saya datang ke empat benua besar atas perintah Kaisar Agung. Sebelum aku pergi, Kaisar Agung secara pribadi mengatakan kepadaku bahwa aku dapat mengerahkan seluruh kekuatanku di empat benua besar. Jadi, sebelum kau menjawab, pikirkan baik-baik. Dong Hansong berkata lagi. Bobot kalimat ini bisa dikatakan sangat penting. Kaisar dinasti tengah merupakan keturunan penguasa kerajaan ilahi. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kerajaan ilahi, Kaisar memiliki kekuatan terbesar kecuali penguasa. Di hadapan Kaisar, raja dan yang lainnya harus minggir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Siapapun yang ingin dibunuh Kaisar, orang itu harus mati. Di tangannya, ia memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati. Pada saat ini, Dong Hansong menyebut Kaisar untuk mengintimidasi Bos Ji dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Kalimat bahwa dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya bahkan lebih bermakna. Karena kalimat ini berarti bahwa Kaisar telah memberinya kekuasaan untuk hidup dan mati. Dia dapat memerintah siapapun di empat benua besar. Siapapun yang berani menentang perintahnya dapat dibunuh terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Karena itu, ini adalah peringatan bagi sekelompok orang tua agar tidak mengambil keuntungan dari senioritas mereka. Dan kalimat ini juga membangkitkan kemarahan Guru Ji dan yang lainnya. Anak muda. Kita orang-orang tua semuanya adalah orang-orang yang separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah. Badai macam apa yang belum pernah kita alami. Jadi menurutmu apakah kita akan takut pada ancaman? Nyonya muda kedua tertawa serak. Dong Hansong mengerutkan kening. Jika kemampu, bunuh kami semua hari ini. Jangan bicara omong kosong di sini. Keluar dari sini. Ji Laoshi berteriak dengan ganas, tanpa menunjukkan belas kasihan. Wajah Dong Hansong tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Apa? Apakah kamu masih mau tinggal di sini untuk makan siang? Ji Laoshi mencibir. Oke. Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Kaisar. Dong Hansong menganggup dan tertawa karena marah. Apapun. Lebih baik membiarkan Kaisar datang sendiri. Kita juga bisa melihat keanggunan Kaisar. Kata Ji Laoshi. Dong Hansong melirik Ji Laoshi dengan muram, berbalik, membuka lorong ruang waktu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa-apaan. Saat aku menguasai kerajaan ilahi, sialan, kau bahkan belum lahir. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Sebelum Dong Hansong diteleportasi, Ji Laoshi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Setiap kata terdengar jelas di telinga Dong Hansong, yang membuat jejak niat membunuh melintas di matanya. Sekelompok orang tua, apakah mereka benar-benar berpikir mereka hebat? Tidak lama setelah itu. Desir. Tiga sosok turun di atas desa. Kakek, nenek, apakah kalian baik-baik saja? Itu adalah raja dan dua lainnya. Ketika melihat sekelompok orang tua yang tampak agak menyedihkan, raut wajah sang raja berubah. Ia segera berlari dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Itu masalah kecil. Guru Ji melambaikan tangannya. Itu bagus. Sang raja menghela nafas lega. Raja ilahi dan makhluk tertinggi ras manusia terbang turun dan bertanya, Tuan tua, siapa itu? Dong Hansong. Seorang pemuda yang sombong dan suka mendominasi, yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ji Laoshi berkata dengan jijik. Dari dinasti tengah. Sang raja dewa mengerutkan kening. Iya. Ji Laoshi menganggup dan berkata, Menurutnya, dia tampaknya merupakan salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, tetapi sejujurnya, kekuatan orang ini memang tidak bisa diremehkan. Itu persis seperti dugaan kita. Tuhan yang mahasadari ras manusia memandang raja dewa dan sang raja lalu berkata, Spekulasi apa? Sekawanan orang tua itu memandang mereka bertiga dengan curiga. Ketika kami melihat Dong Zheng yang mencari Kinfei yang, kami menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di sini, jadi setelah mengirim Dong Ping dan tiga orang lainnya pergi, kami segera bergegas. Kata raja dengan jujur. Bagaimana pertempuran antara Kinfei yang dan yang lainnya? Nyonya muda kedua buru-buru bertanya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Mereka akan terus bertarung, tetapi begitu Dong Zheng yang tiba, Kinfei yang dan yang lainnya mundur. Adapun siapa yang menang atau kalah, tentu saja, Kinfei yang dan yang lainnya meraih kemenangan penuh. Sang raja tersenyum. Tampaknya orang-orang ini tidak mengecewakan kita. Ji Lao Shi terkekeh. Sikapnya benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Dong Han Song. Dia ramah dan penuh kelegaan. Bukan hanya itu. Penampilan Frenzy dan raja Serigala bersayap emas dalam pertempuran ini cukup menarik perhatian. Sang raja terkekeh. Apa maksudmu? Sekelompok orang itu penasaran. Raja segera mulai membicarakannya dengan penuh semangat. 4.235 Pada saat yang sama. Di suatu tempat di benua barat. Dong Xin dan tiga orang lainnya berdiri di puncak gunung, tampaknya menunggu sesuatu. Berdengung. Segera. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Seorang pemuda berpakaian ungu berjalan keluar dengan wajah muram. Itu Dong Han Song. Saudara Song. Dong Xin dan tiga orang lainnya bergegas menghampirinya. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tidak bisa menghormati Dong Han Song. Iya. Dong Han Song menganggup dan melirik mereka berempat. Tiba-tiba, dia menyadari situasi Dong Xin dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Saya minta maaf. Dong Xin menundukkan kepalanya, wajahnya penuh malu. Saudara Song, Anda tidak bisa menyalahkan Dong Xin untuk ini. Dong Tian Chen menghela nafas. Jelaskan. Wajah Dong Han Song sedikit jelek. Jelas saja, Dong Xin dan tiga orang lainnya mengalami awal yang buruk. Kita semua meremehkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dong Ping mendesah. Dia menjelaskan situasi pertempuran secara rincin. Dong Han Song mengepalkan tangannya saat mendengar ini. Dong Xin menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Song, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku. Itu bukan salahmu, mengapa aku harus menyalahkanmu? Saya yang salah. Karena aku salah menilai dan mengira dengan kekuatanmu, kamu bisa mengalahkan mereka. Sebenarnya, aku seharusnya pergi bersamamu. Dong Han Song mendesah dalam-dalam, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Mereka berempat saling berpandangan. Mereka mengira Dong Han Song akan marah, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menghibur mereka dan menerima kesalahannya. Saudara Song, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke desa ini? Dong Tian Chen bertanya. Tidak. Kelompok orang tua ini, mereka semua keras kepala dan memanfaatkan senioritas mereka. Mata Dong Han Song berkilat dengan niat membunuh. Apa? Mereka berani melanggar perintah dinasti tengah. Apakah mereka memberontak? Mereka berempat sangat marah. Memberontak. Sekalipun mereka punya nyali, mereka tidak akan berani. Ku rasa itu karena Yu Lao telah menyinggung mereka saat itu, jadi mereka menyimpan dendam. Dong Han Song menggelengkan kepalanya. Itu dendam pribadi mereka, bagaimana hal itu dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Mengapa kami tidak pergi bersamamu sekarang? Jika mereka tidak mendengarkan, kami akan membunuh mereka terlebih dahulu. Dong Ping berkata dengan marah. Bertindak dulu, baru melapor. Bagaimana bisa semudah itu? Orang-orang tua itu semuanya memiliki tiga ribu inkarnasi. Saat mereka bergabung, bahkan aku akan pusing. Dong Han Song mendesah. Apa? Mereka semua memiliki tiga ribu inkarnasi. Mereka berempat terkejut. Memang, dia tidak bisa bersikap gegabuh. Dong Han Song merenung sejenak, lalu menatap keempat orang itu dan berkata, hal terpenting saat ini adalah memikirkan cara untuk menyelamatkan Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga. Tidak akan mudah untuk menyelamatkan mereka. Dong Tian Chen sangat khawatir. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dapat dianggap telah melakukan kontak langsung dengan mereka. Mereka semua adalah penguasa yang kejam. Lebih-lebih lagi. Mungkin Yu Lao dan dua orang lainnya telah mati di tangan Qin Fei Yang. Meskipun tidak mudah, kita tetap harus menyelamatkannya. Ini adalah perintah dari Kaisar. Tetapi pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga harus dibunuh. Niat membunuh terpancar di mata Dong Han Song saat dia menatap Dong Xin dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Fokuslah pada rekonstruksi tubuhmu. Baiklah. Dong Xin mengangguk. Dong Ping, pikirkan cara untuk menemukan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Dilihat dari situasi saat ini, untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, kita harus mendapatkan bantuan mereka. Dong Han Song memandang Dong Ping dan memberi perintah. Empat benua itu sangat besar. Bukankah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan dua orang? Dong Ping mengerutkan kening. Belum tentu. Kali ini, pertempuran antara kamu dan Qin Fei Yang serta dua orang lainnya telah membuat keempat benua khawatir. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng pasti akan menerima berita itu. Meskipun mereka tidak mengenal kita, asalkan mereka tahu bahwa kita dari dinasti tengah, mereka pasti akan berinisiatif mencari kita. Kata Dong Han Song. Itu masuk akal. Dong Ping mengangguk. Pada saat yang sama, rilis berita lainnya. Minta Qin Fei Yang untuk menyerahkan Yu Lao dan yang lainnya, tidak peduli apapun yang mereka minta. Kata Dong Han Song. Oke. Dong Ping mengangguk dan segera membuka terowongan ruang waktu, berbalik dan pergi. Bagaimana dengan kita? Dong Tian Chen bertanya. Kita akan pergi ke tanah leluhur Ras Naga Ilahi Emas Ungu. Dong Han Song merenung sejenak, lalu matanya berbinar. Hem. Dong Tian Chen, Dong Xin, dan wanita lainnya menatapnya dengan curiga. Orang-orang tua itu tidak mau mendengarkan kita, tetapi beranikah raja untuk tidak mendengarkan kita. Ada juga Raja Ilahi dan penguasa umat manusia. Dengan status kami, mereka harus melakukan apapun yang kami minta. Dong Han Song mencibir. Masuk akal. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya mengangguk dengan senyum dingin di wajah mereka. Dunia kura-kura hitam. Lembah penyegel jiwa. Bau busuk yang menyengat bisa tercium dari jauh. Pada saat ini, Yu Lao, Neptunus, Dewa Naga, berbagai dewa binatang, anggota ras samudera, dan binatang berdaulat dari ras binatang semuanya ditekan di sini. Termasuk menara bintang, pedang kepunahan langit, dan tombak pembunuh dewa. Sejak mereka memasuki dunia kura-kura hitam, sudah berlalu beberapa ratus ribu tahun menurut waktu di dunia kura-kura hitam. Baik itu Yu Lao maupun tiga senjata ilahi berdaulat, ratusan ribu tahun hanyalah sekejap mata bagi eksistensi di level mereka. Tapi sekarang, karena keunikan lembah penyegelan jiwa, setiap hari terasa seperti setahun bagi mereka. Terutama Yu Lao dan yang lainnya. Dengan hilangnya ultimate mereka, mereka sudah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang, mereka ditekan di tempat ini, menderita penyiksaan dan penghinaan. Jika mereka bisa, mereka lebih baik mati. Tetapi, sekarang, mereka bahkan tidak bisa memutuskan kematian mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat cahaya atau harapan. Memadamkan. Tiba-tiba, tiga sosok muncul. Mereka adalah Qin Fei yang si orang gila dan serigala bermata putih. Adapun Dong Zheng Yang, dia telah pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Qin Fei Yang, si gila mo, raja serigala bersayap emas. Kembalikan ultimates kepada aku. Hai setan, aku kutuk kalian untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Petik dua petik dua. Begitu ketiganya muncul, tempat itu langsung dipenuhi kutukan. Betapa menyedihkannya. Dewa naga yang agung, Neptunus, dewa binatang, dan bahkan para petinggi dari dinasti tengah. Tapi sekarang, mereka semua telah menjadi tikus tanah. Wajah si orang gila penuh dengan ejekan. Jangan terlalu sombong. Dinasti tengah tidak akan membiarkanmu lolos. Wajah Yulau muram, matanya dipenuhi kebencian. Kamu benar tentang ini. Orang-orang dari dinasti tengah memang telah datang ke empat benua besar. Lagipula, kita sudah pernah bertempur dengan mereka. Serigala bermata putih menatap Yulau dengan tatapan main-main. Siapa saja orang-orang yang datang? Yulau bingung. Lima jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jiwa Yulau terguncang. Tetapi kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah Raja Serigala bersayap emas mengatakan bahwa dia telah bertarung dengan orang-orang dari dinasti tengah? Jika memang begitu, mengapa kelompok Kinfei Yang yang berdiri di depan mereka tidak terluka? Mungkinkah bahkan lima orang jenius yang tak tertandingi dari dinasti tengah tidak sebanding dengan kelompok Kinfei Yang? Memikirkan hal itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Jika kelima orang jenius yang tak tertandingi itu tidak sebanding dengan orang-orang ini, lalu siapa di dinasti tengah yang mampu menghentikan mereka? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang lima orang jenius yang tak tertandingi, tidak sulit untuk mengetahui dari pujian kaisar terhadap mereka bahwa kelima orang jenius yang tak tertandingi ini dapat menekan generasi yang lebih tua. Itu pasti palsu. Si gila dan Serigala bermata putih pasti membuatnya takut. Kamu masih tidak percaya padaku. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Betapa banyaknya katak di dasar sumur. Baiklah, tak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Dengan lambayan tangannya, kekuatan yang menyegel tiga senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi menghilang. Tubuh ketiga senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi itu hancur, tetapi meskipun demikian, mereka masih memiliki sedikit kekuatan tempur. Jadi setelah segelnya dilepas, mereka segera bergegas keluar dari lembah penyegel jiwa, ingin melarikan diri. Masih tidak patuh setelah disegel sekian lama. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Tiga ribu klon muncul, langsung menutup area tersebut. Melihat ini, tiga senjata ilahi berdaulat merasa ketakutan. Bahkan saat mereka berada di puncak, mereka tidak dapat melawan tiga ribu klon, apalagi tubuh mereka sendiri. Kesabaran saya ada batasnya. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah bersumpah darah untuk setia kepada kami selamanya. Cara lainnya adalah menghancurkan jiwamu. Kata Kinfei Yang. Nada bicaranya tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Yu Lao panik. Dia melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan berteriak, kalian tidak bisa menghianati kerajaan ilahi. Bising. Serigala bermata putih melangkah maju dan menamparkan jiwa ilahi Yu Lao hingga nyaris hancur. Namun, hal ini tidak membuat Yu Lao berkompromi. Ia terus berteriak pada tiga senjata ilahi penguasa, kalian ada di sini hari ini karena penguasa. Kalian tidak boleh tidak tahu terima kasih. Bunuh dia. Kinfei Yang menatap Yu Lao, niat membunuh terpancar di matanya. Saya sudah lama punya ide ini. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan menatap Yu Lao. Yu Lao meraung ngeri, kau tidak bisa melakukan ini. Kaisar tidak akan membiarkanmu pergi, dan penguasa juga tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Niat membunuh terpancar di mata Serigala bermata putih. Kekuatan hukum muncul, dan dengan satu tamparan, jiwa ilahi Yu Lao hancur di tempat. Dewa naga, Neptunus, dan dewa binatang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Membunuh Yu Lao begitu saja. Seseorang harus tahu. Yu Lao berasal dari dinasti tengah. Membunuhnya sama saja dengan menantang dinasti tengah secara langsung. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut dengan balas dendam kaisar dan penguasa? Pada saat yang sama, hati mereka juga dipenuhi rasa takut. Terutama yang lainnya dari ras binatang dan klan laut. Di mata mereka, Yu Lao adalah eksistensi yang tak terjangkau. Tapi sekarang, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bahkan berani membunuh orang seperti Yu Lao, apalagi karakter kecil seperti mereka. Mereka semua jatuh ke jurang ketakutan. Akhirnya tenang. Serigala bermata putih melirik Neptunus dan yang lainnya. Tidak seorang pun berani menatap matanya. Qin Fei Yang menatap ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktu denganmu. Cepat dan beri aku jawaban. Kami. Tiga senjata ilahi berdaulat juga bergetar. Karena ketiga orang ini berani membunuh Yu Lao, tentu saja mereka juga berani membunuh mereka. Agar senjata ilahi dapat berkembang menjadi senjata ilahi berdaulat, terutama senjata ilahi berdaulat unggul, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Kami tunduk. Pada akhirnya. Mereka mengesampingkan harga diri mereka dan tunduk pada Qin Fei Yang. 4.236. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling memandang dan tersenyum. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat lolos dari hukum. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi kultifasinya, semakin peduli pula orang tersebut terhadap kehidupannya sendiri. Kalian pilih dulu. Qin Fei Yang menatap si manusia gila dan serigala bermata putih sambil tersenyum. Bagaimana kita bisa menerima ini? Si pria gila dan serigala bermata putih tersenyum. Namun, gerakan mereka tidak lambat sama sekali. Serigala bermata putih meraih pedang Tianjue, sementara manusia gila meraih tombak pembunuh dewa. Dengan demikian, menara bintang pun tertinggal. Qin Fei Yang terdiam saat melihat mereka berdua. Meskipun kata-kata mereka terdengar bagus, mereka sama sekali tidak sopan. Segera setelah itu, dia melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, buatlah sumpah darah. Karena mereka sudah berkompromi, tidak ada lagi yang perlu ragu. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi segera mengucapkan sumpah darah untuk tidak berhianat dan setia sampai mati. Haha! Ayah ini juga akan memiliki senjata penguasa tingkat tinggi di masa depan. Si pria gila tertawa. Di masa depan, jika dia bertemu seseorang seperti Yu Lao, dia tinggal mengeluarkan senjata penguasa tingkat tingginya dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Qin Fei Yang menatap ketiga senjata penguasa dan berkata, pergilah ke tanah asal dan perbaiki tubuh kalian, tetapi ingatlah untuk selalu siap bertempur kapan saja. Iya! Tiga senjata ilahi berdaulat menjawab dengan hormat. Setelah sumpah darah diucapkan, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Tentu saja. Jika penguasa kerajaan ilahi muncul, mereka pasti bisa melanggar sumpah darah, tetapi apakah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya akan memberi mereka kesempatan ini? Selain itu, mereka percaya diri. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi cepat atau lambat akan benar-benar menyatu ke dalam tim ini. Mata serigala bermata putih berbinar saat dia menatap Dewa Naga dan yang lainnya dan bertanya, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Begitu kata-kata ini keluar, ras laut dan ras binatang yang tertekan tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Jangan bunuh kami. Kami dapat melayani Anda. Dewa Naga meraung. Dewa Naga, apa yang kau katakan? Neptunus menatap Dewa Naga dengan kaget dan marah. Apakah kita punya pilihan? Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Dewa Naga meraung. Neptunus terdiam. Dia telah melihat metode kelompok Qin Fei Yang dengan matanya sendiri. Yu Lao adalah hasil yang terbaik. Lagipula, bahkan tiga senjata dominator tingkat tinggi pun telah tunduk padanya. Apa gunanya melawan? Kirim. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, jika sebelumnya, aku akan senang mendengarnya. Namun sekarang, makna tertinggimu telah diambil. Apa gunanya kau tetap hidup? Itu berharga. Saya dapat membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang dinas di tengah. Kata Sang Naga. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menyelidiki detail dinasti tengah. Apa maksudmu? Dewa Naga terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak menjawab. Matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh saat dia melihat tiga senjata ilahi berdaulat tingkat tinggi. Dia tersenyum dan berkata, potong rumput liar dan singkirkan akarnya. Bunuh semuanya. Kita membunuh. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi tercengang. Ya, kamu membunuh. Jangan bilang kamu tidak bisa melakukannya. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Tombak pembunuh dewa, pedang Tianjue, dan pagoda bintang terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba meraung. Membunuh. Langsung. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi menyerbu ke lembah penyegel jiwa. Meskipun tubuh mereka terluka parah, dewa Naga dan yang lainnya bahkan lebih parah. Tidak hanya misteri utama mereka dicuri, tetapi mereka juga terluka parah. Qin Fei Yang, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan, kau akan mati tanpa keturunan. Dasar setan. Tidak. Saya mohon padamu. Berikan kami cara untuk hidup. Untuk sementara waktu. Kutukan, jeritan, dan permohonan belas kasihan tidak ada habisnya. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas waktu. Semua orang dari klan laut dan klan binatang terbunuh. Sol Siling Fali juga perlahan mulai tenang. Dari awal hingga akhir, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menyaksikan dengan dingin saat tiga senjata penguasa tingkat tinggi itu membantai. Baik klan laut maupun klan binatang, mereka tidak bisa bersimpati pada mereka. Karena jika mereka berada di posisi yang berbeda sekarang, klan laut dan klan binatang tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka bahkan mungkin lebih kejam. Apakah kamu puas? Sekarang, bahkan jika kita ingin kembali, tidak ada kesempatan. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan sedikit marah. Itu benar. Qin Fei Yang membiarkan tiga senjata penguasa tingkat tinggi menyerang untuk sepenuhnya memotong pikiran tiga senjata penguasa tingkat tinggi tersebut. Klan laut dan klan binatang merupakan orang kepercayaan penguasa kerajaan suci. Sekarang, tiga senjata penguasa tingkat tinggi telah membantai klan laut dan klan binatang. Di masa depan, tiga senjata penguasa tingkat tinggi tentu saja tidak akan berani menemukan penguasa kerajaan ilahi. Karena dengan kepribadian penguasa kerajaan ilahi, jika dia tahu tentang ini, dia pasti tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Di mata orang-orang seperti mereka, senjata penguasa tingkat tinggi merupakan eksistensi yang sangat kuat, namun di mata penguasa kerajaan ilahi, senjata itu tidak terlalu bernilai. Jika mereka ingin Anda dihancurkan, Anda harus dihancurkan. Apa? Apakah kamu sungguh punya pikiran lain? Qin Fei Yang menatap ketiga senjata penguasa tingkat tinggi itu dengan tidak ramah. Beraninya kita. Sumpah darah sudah diucapkan. Tiga senjata penguasa tingkat tinggi itu mendesah. Baguslah kau tahu. Ikuti kami dengan baik, dan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Pergilah ke tanah sumber. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ketiga senjata ilahi itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat mereka terbang ke langit dan segera menghilang. Kekuatan sumber, sepertinya kita belum sampai di sana. Serigala bermata putih menatap langit dan bergumam. Itu benar. Kenapa kita tidak berdiskusi dengan si kecil dan mari kita lihat. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Meski dia adalah penguasa dunia kura-kura hitam secara nama, sebenarnya si kecil berat adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Namun, apa peran little berat di dunia kura-kura hitam? Desir. Pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul. Dong Zheng Yang lah yang mengasingkan diri. Ada apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya kembali sadar dan menatapnya dengan curiga. Tuan Jiudan yang lainnya sedang mencari Anda. Setelah Dong Zheng Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Segera. Tampak sosok sekelompok orang tua. Orang-orang tua ini semua berada di ruang rahasia di bawah desa saat ini, tampak sangat waspada. Salam, kakek buyut dan nenek buyut. Qin Fei Yang membungkuh. Mulai merindukan kita secepat ini. Serigala bermata putih juga meringis. Melihat rombongan orang tua itu dalam keadaan aman dan sehat, mereka pun tak kuasa menahan rasa lega di dalam hati. Kangen kamu. Saya pikir kamu terlalu banyak berpikir. Lord Jiu melotot ke arah serigala bermata putih, menatap mereka bertiga dan memuji. Wang kecil telah memberitahu kami tentang pertempuran antara kamu dan kelompok Dong Xin. Bagus sekali. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Sudut mulut Tuan Jiu berkedut. Dia benar-benar tidak tahan dengan pujian itu dan berkata, kali ini, aku tidak mengirimimu pesan untuk mendengarkanmu membual. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan, dan sedikit kecurigaan muncul di wajah mereka. Tuan Jiu berkata, meskipun Dong Hansong telah meninggalkan desa, dia tidak bermaksud berhenti di sini. Dia pergi begitu saja. Serigala bermata putih terkejut. Bagaimana dia bisa pergi sendiri? Aku yang mengusirnya. Tuan Jiu mencibir. Kuat. Serigala bermata putih terkejut dan langsung tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Kamu bercanda. Hanya bocah nakal, bagaimana bisa kau biarkan dia menunggangi kepalamu dan bertingkah kejam? Tuan Jiu tersenyum mendominasi. Apakah kamu mencatatnya? Aku benar-benar ingin melihat ekspresinya saat itu. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Kekanak-kanakan. Lord Jiu memutar matanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, tapi sekarang, mereka semua berlari ke tanah klan kita, dan tampaknya mereka berencana untuk tinggal di sana selamanya. Mereka bahkan meminta Raja Dewa dan pemimpin tertinggi ras manusia untuk menemui mereka dan membahas cara menghadapimu. Lord Jiu mendengus dan berkata, anak-anak nakal ini benar-benar menganggap empat benua besar sebagai rumah mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun juga, mereka adalah lima orang jenius yang tak tertandingi di dinasti tengah. Wajar jika merasa bangga dan sombong. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jenius macam apa mereka? Orang tua ini sama sekali tidak peduli pada mereka. Tuan Jiu meremehkan dan melanjutkan, selain itu, mereka juga merilis berita bahwa mereka ingin Anda menyerahkan Yu Lao dan yang lainnya, dan mereka akan menyetujui persyaratan apapun. Ah! Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa? Tuan Jiu memandang mereka dengan curiga. Ehem! Qin Fei Yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, baru saja, kami membunuh mereka semua. Hah! Kelompok tetua itu tercengang. Itu terlalu cepat. Awalnya, mereka ingin menggunakan Yu Lao dan yang lainnya untuk memeras dinasti tengah, karena makna hakiki orang-orang ini telah dirampas. Bahkan jika mereka dibebaskan, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Sebenarnya tidak ada yang perlu diperas. Apa yang kita inginkan sekarang? Orang gila itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Kelompok tetua itu mengangguk. Anak-anak nakal ini memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Mereka juga memiliki makna yang hakiki. Mengenai sumber daya, mereka telah menjarah seluruh urat roh dan urat kristal di benua timur. Bisa dikatakan demikian. Sekarang, gabungan sumber daya dari tiga klan utama mungkin kurang dari sepersepuluh ribu dari anak-anak nakal ini. Ada satu hal lagi. Dong Ping sepertinya berada di luar mencari Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Itulah yang kami khawatirkan. Lima orang jenius yang tak tertandingi, ditambah Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Aku khawatir bahkan kau harus menghindari mereka. Kata Tuan Jiu. Lu Yun Tian, Lu Yun Feng. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan senyum penuh arti muncul di wajah mereka. Tidak perlu khawatir sama sekali tentang hal itu. Ada apa dengan ekspresi itu? Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tuan Jiu mengerutkan kening. Saya khawatir, saya khawatir. Serigala bermata putih menganggup berulang kali. Benarkah begitu? Mengapa aku tidak bisa melihat kalau kamu khawatir? Wajah Tuan Jiu menjadi gelap. Apakah ini terlihat seperti seseorang yang khawatir? Lagipula, para Kasim lebih khawatir daripada Kaisar. Kamu tidak perlu menunjukkan kalau kamu khawatir. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berpikir sejenak. Dibandingkan dengan saudara Lu Yun Feng, aku lebih tertarik pada Dong Ping sekarang. Apakah dia sendirian di luar sekarang? Ya, Tuan Jiu mengangguk. Mendengar ini, Serigala bermata putih memandang Kin Feiyang dan si gila sambil tersenyum licik. Sepertinya kami tidak perlu mengingatkanmu. Melihat ini, Bos Ji terkekeh. Hem. Serigala bermata putih menatap Tuan Jiu dengan bingung. Kami tidak mengatakan apapun. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Tuan Jiu segera melambaikan tangannya. Kerubah tua yang berbahaya. Serigala bermata putih mengutup dan berkata, kalau begitu kau harus memberi kami lokasi yang akurat. Orang gila itu memamerkan giginya. Kami juga tidak tahu. Cari saja sendiri. Pokoknya, cepatlah saat waktunya tiba. Kata Lord Jiu sambil menatap Lord Jiu. Tuan Jiu melambaikan tangannya dan batu transmisi suara mati. Sekelompok orang tua itu menghilang. Ini. Orang gila itu tercengang dan terdiam. Jika kau tidak memberi tahu kami lokasi Dong Ping, bagaimana kami akan memburunya? Bukankah mudah untuk mengetahui lokasi Dong Ping? Kin Feiyang tersenyum tipis. Itu benar. Jangan lupa bahwa kita memiliki seorang pemuda bernama Mu King bersama kita. Serigala bermata putih itu terkekeh. Orang gila itu berhenti sejenak, lalu tertawa datar. Aku sudah melupakannya. Ayo, kita kembali ke negeri iblis dan membunuh Dong Ping. Lalu kita akan mengirim jasadnya ke wilayah Naga Ilahi Emas Ungu sebagai hadiah untuk dinasti tengah. Kin Feiyang, serigala bermata putih, dan Dong Zheng Yang juga tersenyum ketika mendengar ini. Hadiah ini mungkin akan menyebabkan dinasti tengah runtuh. 4237 Benua Selatan Ini adalah wilayah Protos. Kota Bintang Bulan Ada sebuah restoran yang bernama Pavilion Bulan. Moon Pavilion adalah restoran terbesar dan termewah di Star Moon City. Kota Star Moon adalah salah satu kota teratas di Benua Selatan. Ada banyak orang berkuasa di kota itu. Penguasa Kota Bintang Bulan merupakan seseorang yang telah menguasai empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dan dua kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Karena itu, sebagian besar orang yang keluar masuk pavilion bulan adalah orang-orang kuat atau sakti. Karena pavilion bulan yang mewah dan berkelas, banyak anak muda yang gemar datang ke sini untuk bersenang-senang. Pada saat ini, di aula utama, dekat jendela, seorang pemuda berpakaian merah darah duduk sendirian di meja dengan makanan lesat dan beberapa kendi anggur suci di sampingnya. Dia minum anggur suci sambil melihat keluar jendela ke arah pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan. Ada manusia dan protos di antara pejalan kaki. Jangan katakan itu. Wanita dari ras dewa ini sungguh terlihat unik. Pemuda berpakaian merah darah itu menatap seorang wanita protos yang tampak manis dan bergumam sendiri. Orang ini adalah Dong Ping. Dia duduk di restoran dengan sangat mencolok. Semua tamu di aula utama, baik manusia maupun protos, sangat waspada terhadapnya. Karena pertempuran antara kelompok Dong Ping dan Qin Fei yang telah menyebar keempat benua besar, semua orang sekarang tidak asing lagi dengan Dong Ping. Dia adalah anak ajaib dari dinasti tengah. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang berani menghadapi kelompok Qin Fei yang secara langsung. Siapakah yang berani bersikap lancang di hadapan seorang jenius seperti dia? Semua orang sangat berhati-hati saat berbicara, takut mengganggu Dong Ping. Siapa yang memenangkan pertempuran antara mereka dan Qin Fei yang? Siapa yang tahu? Pada saat itu, semua makhluk hidup di benua barat, kecuali Tuan, Raja Ilahi, dan Zizun, mengundurkan diri. Namun saat ini, Tuan, Raja Dewa, dan Zizun belum mengungkapkan apapun tentang pertempuran itu. Mengapa kamu tidak menebak? Pelankan suaramu. Jangan sampai dia mendengarmu. Kalau tidak, kita yang akan menanggung akibatnya. Aku tahu. Jika Anda benar-benar ingin menebak, orang ini datang ke pavilion bulan tanpa cedera untuk minum, jadi kemungkinan besar dialah pemenangnya. Belum tentu. Kita semua telah menyaksikan kekuatan Qin Fei yang dan dua lainnya. Lagi pula, jika yang kalah benar-benar Qin Fei yang dan yang lainnya, maka orang-orang dari dinasti tengah itu pasti sudah menyebarkan berita itu kemana-mana. Jadi, menurutku yang menang seharusnya adalah Qin Fei yang dan yang lainnya. Beberapa orang berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa orang berkomunikasi secara diam-diam. Singkatnya, mereka sangat berhati-hati. Ketuk-ketuk. Mengetuk. Bersamaan dengan suara langkah kaki, masuklah tiga pemuda berpakaian mewah. Sombong dan merendahkan, dia jelas merupakan seorang putra hedonistik dari keluarga kaya. Ketiganya mengamati aula, dan tampak ada kilatan di mata mereka. Mereka berjalan ke meja kosong di sebelah Dong Ping dan berteriak, Pelayan, berikan kami beberapa botol anggur suci. Dong Ping melirik ketiga orang itu dan mengangkat alisnya sedikit. Playboy macam apa ini? Tidak bisakah dia melihat bahwa para elit dinasti tengah duduk di sebelahnya? Pelayan restoran itu bergegas menghampiri dan menatap Dong Ping dengan gugup. Ia lalu berbisik kepada ketiga playboy itu, Tuan Muda, tolong pelankan suara kalian. Pelankan suaraku. Apa maksudmu? Bukankah restoran adalah tempat untuk makan, minum, dan bersenang-senang? Kenapa kamu bertingkah seperti pencuri? Salah satu playboy itu mengerutkan kening. Ya, ya, ya. Pelayan itu tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan Muda, Anda benar. Restoran ini seharusnya memiliki suasana yang ramai, tetapi situasinya berbeda sekarang. Ada orang penting dari dinasti tengah di sini. Seorang tokoh besar dari dinasti tengah. Siapa? Ketiga playboy itu memandang sekeliling Aula dengan rasa ingin tahu. Melihat ketiga playboy jahil itu, semua orang terdiam. Pelayan itu juga tertekan. Dari mana ketiga orang idiot ini datang? Semua orang tahu tentang pertempuran antara empat elit dinasti tengah dan kelompok Kinfei yang di benua barat, tetapi ketiga idiot ini tidak tahu. Tiba-tiba, pelayan itu merasakan aura pembunuh. Dia buru-buru menatap Dong Ping dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, tolong jangan marah. Saya akan meminta mereka untuk diam. Hem. Ketiga putra hedonistik itu juga memandang Dong Ping. Kau orang penting dari dinasti tengah. Apakah Anda punya bukti? Salah satu playboy menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Dong Ping tercengang. Bukti dibutuhkan. Tampaknya ketiga orang ini sungguh tidak berguna. Diam kalian. Pelayan itu sangat cemas. Dia menunjuk ke atas dan berkata dengan nada memohon, jika kalian bertiga benar-benar menginginkan suasana yang meriah, silakan pergi ke ruang pribadi di atas. Akan tetapi, ketiga playboy itu pura-pura tuli. Salah satu dari mereka berjalan santai di belakang Dong Ping dan menepuk bahu Dong Ping. Dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, kamu punya nyali. Beraninya kamu berpura-pura menjadi seseorang dari dinasti tengah. Tubuh Dong Ping menegang, dan secerca kemarahan melintas di antara alisnya saat dia melirik tangan yang menekan bahunya. Aku tidak berpura-pura. Siapa yang berani berpura-pura menjadi seseorang dari dinasti tengah? Cepatlah naik ke atas. Jangan ganggu lagi, tuan. Pelayan itu menghibur Dong Ping sambil menatap cemas ke arah ketiga playboy itu. Bukankah mereka sedang merayu kematian? Tidak masalah jika mereka ingin mati, tetapi mereka tidak dapat melibatkan pavilion bulan. Pavilion bulan hanyalah tempat untuk berbisnis. Bagaimana bisa tempat itu menahan amara orang sebesar itu? Apakah kamu benar-benar dari dinasti tengah? Ketiga playboy itu menatap pelayan dan pelanggan di sekitarnya dengan rasa tidak percaya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Saat suara dingin terdengar, sebuah kekuatan besar muncul. Si playboy yang menekan bahu Dong Ping terdorong mundur di tempat. Wajah playboy itu pucat. Tuan, tolong tenang, tolong tenang. Pelayan itu meminta maaf dengan sangat. Ia menatap ketiga playboy itu dan berkata dengan marah, mengapa kalian tidak meminta maaf kepada tuan? Ketiga playboy itu akhirnya bereaksi. Maaf, maaf. Tuan, kami tidak mengenali Gunung Tai. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Kami akan segera tutup mulut. Ketiga playboy itu membungkuk dan berlari ke meja di samping. Mereka duduk di sana dengan wajah pucat dan gemetar. Ada sampah seperti itu di empat benua besar. Dong Ping menatap ke arah ketiga playboy itu dengan pandangan meremehkan. Sampah seperti itu bahkan tidak punya hak untuk membuatnya menyerang. Jadi, Dong Ping mengabaikan ketiga playboy itu dan terus memperhatikan orang-orang yang lewat di luar jendela. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Pelayan itu menghela nafas lega. Ia menatap tajam ke arah tiga playboy itu dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia membawa tiga kendi anggur suci dan beberapa hidangan. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan ketiga playboy itu untuk tidak memprovokasi keajaiban dinasti tengah. Ketiga playboy itu menganggup dan setuju. Segera. Aula kembali sunyi senyap. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari, termasuk Dong Ping, bahwa sorot mata ketiga pemuda yang tampak seperti anak orang kaya raya itu disinai oleh pancaran cahaya yang terang benderang. Orang ini bahkan lebih sombong dariku. Dia datang ke sini untuk minum dan bahkan tidak membiarkan orang lain berbicara. Salah satu dari mereka diam-diam mentransmisikan suaranya. Dia minta dipukuli. Yang lain mengerutkan bibirnya dan menyampaikan suaranya. Kin si kecil, mengapa kamu tidak melakukannya? Itu benar. Ketiga playboy itu adalah Kin Fei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih. Mata mahatau milik Mu Qing sungguh kuat. Asal tahu penampilan atau nama orangnya, dimanapun orang itu berada, dia bisa dengan jelas mengintipnya. Bahkan jika Dong Ping mengubah penampilannya sekarang, dia tidak bisa lolos dari pelacakan mata mahatau. Saya jelas tidak bisa melakukannya sekarang. Kin Fei Yang berkata dalam hati. Dong Ping tidak lemah dan memiliki domain abadi. Untuk membunuhnya, seseorang harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini kuncinya. Begitu mereka menyerang di sini, belum lagi menara bulan, bahkan kota Xing Yue pun tidak dapat diselamatkan. Ras dewa dan ras manusia di kota Xing Yue juga akan terpengaruh. Jika mereka masih bermusuhan dengan ras dewa dan ras manusia, itu tidak masalah. Namun masalahnya sekarang adalah Raja Ilahi dan Zizun telah bersekutu dengan mereka. Jika dia menghancurkan kota Xing Yue dan membunuh ras dewa dan ras manusia di kota itu, Raja Dewa dan Zizun pasti akan membalas dendam dengannya. Jadi, untuk menghadapi Dong Ping, pertama-tama dia harus memancingnya keluar kota dan mencari tempat yang penduduknya sangat sedikit. Tapi bagaimana dia bisa mengelabuinya? Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, dia menyadari ketidaknormalan Dong Ping. Orang ini sedang melihat keluar jendela. Apa yang sedang dia lihat? Jadi, Qin Fei yang sedang minum sambil memperhatikan Dong Ping. Segera, dia menemukan petunjuk. Tatapan Dong Ping tertuju pada wanita yang berjalan di jalan. Ini, Mungkinkah Dong Ping punya hobi ini? Mata Qin Fei yang berbinar dan dia mengirimkan suaranya, Serigala bermata putih, Kakak senior, aku sudah memikirkan dua cara. Cara apa? Mereka berdua minum dengan gembira dan menatapnya dengan curiga. Cara pertama adalah berpura-pura menjadi sepupu besar dan iblis dalam. Ngomong-ngomong, bukankah dia sedang menunggu iblis dalam dan sepupu besar sekarang? Ada pun cara kedua. Qin Fei yang diam-diam tertawa dan menggumamkan beberapa kata. Hah. Keduanya tercengang dan diam-diam mengamati Dong Ping. Benar saja, seperti yang dikatakan Qin Fei yang, Dong Ping ini tampaknya sedikit rakus terhadap wanita. Kalian putuskan sendiri. Mau pakai cara pertama atau cara kedua? Qin Fei yang berkata dalam hati. Omong kosong. Tentu saja kita akan menggunakan cara kedua. Cara ini lebih menarik. Orang gila itu sedang bersemangat tinggi. Saya juga akan menggunakan cara kedua. Serigala bermata putih menjawab diam-diam dan ikut tertawa sinis. Kalian berdua. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, kalian tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan pergi menemuinya. Setelah itu, dia mengambil kendi anggur, bangkit dan berjalan keseberang Dong Ping. 4.238 Hmm. Dong Ping merasakan Qin Fei yang dan sedikit mengernyit. Pelanggan lain yang berbisik-bisik segera melihat ke arah Qin Fei yang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang coba dilakukan si idiot ini? Pelayan restoran itu mengubah ekspresinya dan segera meletakkan pekerjaannya. Dia siap menghadapi perubahan mendadak apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Benarkah itu? Seekor burung yang ketakutan, seorang prajurit di setiap semak-semak. Sigila menggeleng dan tersenyum pahit. Tindakan yang tidak disengaja justru membuat orang-orang ini begitu gugup. Bagaimana mungkin kualitas psikologis mereka bisa seburuk itu? Qin Fei yang menatap Dong Ping dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Kakak, harap tenang dulu. Aku di sini untuk meminta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkanku karena telah menyinggungmu tadi. Kamu sama sekali tidak bijaksana. Namun, Dong Ping tidak hanya tidak menerima permintaan maaf Qin Fei yang, dia menatap Qin Fei yang dengan jijik. Aku. Qin Fei yang memasang ekspresi panik saat dia buru-buru bertanya, Kakak, apa yang telah aku lakukan? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ucapanmu merupakan kesalahan fatal. Mata Dong Ping berkilat dingin. Ini. Aku di sini untuk meminta maaf. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Wajah Qin Fei yang dipenuhi ketakutan. Dia dengan jelas memperlihatkan sifat pengecut seorang playboy. Dong Ping berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu pikirkan baik-baik. Apa yang baru saja kamu katakan? Qin Fei yang teringat dan berkata dengan ketakutan, apa yang aku katakan sepertinya adalah, Kakak, harap tenanglah. Tanpa menunggu Qin Fei yang selesai berbicara, Dong Ping membuka mulutnya dan berkata, kamu masih belum menyadari masalah yang begitu jelas. Masalah apa? Qin Fei yang benar-benar bingung. Apakah ada masalah dengan ini? Si gila dan serigala bermata putih pun turut merenung. Permintaan maaf yang begitu rendah hati dan sopan, apa masalahnya? Bajingan. Apa syaratmu untuk memanggilku saudara? Dong Ping sangat marah. Dia membanting meja dan menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Jadi begitu. Qin Fei yang, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih tiba-tiba tercerahkan. Ternyata dia membuat orang tersebut marah karena dia memanggilnya kakak. Sungguh lelucon. Bahkan memanggilnya kakak pun akan menyinggung perasaannya. Ya, ya, ya. Qin Fei yang menganggup berulang kali dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, maaf, ini salah adik kecil ini. Tidak, tidak, ini salah adik kecil ini. Aku harap kakak. Tidak, 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 tolong maafkan aku. Lebih seperti itu. Ekspresi Dong Ping berubah tenang. Seseorang harus tahu bagaimana bersikap bijaksana. Aku adalah seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah, dan kau hanyalah seorang playboy dari empat benua besar. Apa hakmu untuk memanggilku saudara? Bukankah ini menurunkan statusku sebagai seorang jenius? Tuanku, aku akan menghukum diriku sendiri dengan tiga cangkir anggur atas pelanggaranku sebelumnya. Qin Fei yang menuangkan tiga cangkir anggur berturut-turut dan meminum semuanya dalam satu teguk. Yang tidak diketahui oleh Dong Ping yang sombong adalah bahwa dialah yang seharusnya merasa terhormat. Karena bagi Qin Fei yang, minum tergantung pada orangnya. Dengan kata lain. Hanya jika dia bertemu dengan seseorang yang dia hormati, seseorang yang dia kagumi, barulah dia akan menemani mereka minum-minum. Apakah kamu sudah selesai minum? Kalau begitu, pergilah dari sini. Jangan jadi pengganggu. Dong Ping tidak menghargainya dan menatapnya dengan jijik seolah-olah dia sedang melihat seekor lalat. Qin Fei yang tidak marah. Lagipula, dia sekarang seorang playboy. Bagaimana mungkin dia marah? Namun, Qin Fei yang tidak tahu bagaimana meneruskan pembicaraan dengan sikap seperti ini, menempelkan wajah panasnya ke pantat yang dingin. Karena dia bukan seorang yang suka menyanjung. Setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengangguk. Baiklah, selama Anda tidak marah, tuanku, saya akan pergi. Lalu ia mengambil cangkir anggur, memutarkan di anggur, bangkit dan kembali ke meja. Melihat ini. Pelayan restoran itu akhirnya menghela nafas lega. Qin tua, kau tidak bisa melakukan ini. Setelah berbicara lama, kamu masih belum sampai pada intinya. Sigila menatap Qin Fei yang dengan jijik. Qin Fei yang tersenyum tipis. Lihat aku, lihat bagaimana aku akan membodohinya. Sigila tersenyum sinis. Jangan pergi. Qin Fei yang buru-buru menghentikannya dan berkata, Aku baru saja kembali. Jika kamu berlari ke sana sekarang, mungkin dia akan curiga. Aku sudah memikirkan cara yang lebih baik dan lebih langsung. Cara apa? Sigila dan serigala bermata putih merasa penasaran. Perhatikan baik-baik. Qin Fei yang tersenyum diam-diam, meletakkan cangkir anggur, bangkit dan berjalan menuju pintu. Melihat Qin Fei yang tiba-tiba berdiri, pelayan itu mengira Qin Fei yang akan memprovokasi Dong Ping lagi. Jantungnya yang baru saja lega langsung berdegup kencang. Namun, ketika dia melihat Qin Fei yang telah meninggalkan restoran, dia menghela napas lega. Playboy ini sungguh menyiksa. Nyatanya, tidak peduli restoran apa itu, mereka sangat ramah terhadap kaum Playboy. Itu karena Tuan Muda yang hedonistik itu boros dan boros dalam pengeluaran mereka. Dengan begitu, restoran mereka akan mendapat keuntungan lebih banyak. Namun sekarang sudah berbeda. Dong Ping sedang duduk di sini, dan pelayan berharap agar para Playboy ini semua bisa keluar dari sini agar tidak mendatangkan masalah ke restoran. Tidak lama setelah Qin Fei yang pergi, dia kembali ke restoran. Pada saat yang sama, tercium pula semburat wangi yang memenuhi aula restoran. Di sisi Qin Fei yang, ada seorang wanita yang menakjubkan. Wanita ini adalah Teratai Api. Teratai Api tidak pernah meninggalkan alam kura-kura hitam, jadi meskipun dia tidak mengubah penampilannya, tidak seorang pun akan mengenalinya. Dan keindahan Teratai Api tidak perlu diragukan lagi. Baik dari penampilannya maupun bentuk tubuhnya, keduanya sangat cantik. Apalagi saat ini ia sengaja berdandan ala kadarnya, yang membuatnya tampak semakin menawan. Seperti yang diharapkan, kedatangan Fire Lotus langsung menarik perhatian semua pria yang hadir. Kakak kamu! Ini terlalu tidak masuk akal. Seorang Playboy sebenarnya mengenal wanita secantik itu. Baik itu temperamen atau aspek lainnya, mereka tidak berada pada level yang sama. Itu hanya bunga yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Semua orang merasa geram dalam hatinya. Ketika Dongping mendengar keributan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Teratai Api, dan matanya berbinar. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Ketika dia melihat Kinfei yang di sampingnya, rasa cemburu di hatinya tak dapat ditahan lagi dan tak terkendali. Bagaimana mungkin seorang Playboy pantas mendapatkan wanita dengan temperamen seperti itu? Ketika Serigala bermata putih dan si gila melihat Teratai Api muncul, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Kinfei yang berencana menggunakan perangkap kecantikan. Ayo pergi! Kinfei yang menarik Teratai Api dan berjalan menuju Frenzy dan Serigala bermata putih dengan ekspresi puas di wajahnya. Wanita ini benar-benar buta, mengapa dia jatuh cinta pada sampah ini? Bukankah aku lebih baik dari Playboy ini? Banyak pria yang tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan dirinya dengan Kinfei yang dalam hati mereka. Dengan perbandingan seperti itu, hati mereka terasa semakin tidak seimbang. Kinfei yang menyelangkan kakinya dan menatap Teratai Api di bawah tatapan cemburu semua orang, dan bertanya, teh atau anggur? Omong kosong. Tentu saja kami di sini untuk minum. Lagi pula, jika dia tidak minum, kamu tidak akan punya kesempatan. Frenzy pun ikut bermain dan tertawa. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Jika kau teruskan, aku akan pergi. Teratai Api melotot ke arah Frenzy dan cemberut. Jangan, jangan, jangan. Frenzy dengan cepat menarik tangan Teratai Api dan menggertakkan giginya, tangan kecilmu sangat licin. Enyahlah. Wajah Teratai Api menjadi gelap. Meskipun itu hanya akting, dia tidak bisa mengatakan semuanya, kan? Orang yang tidak tahu akan mengira dia wanita yang tidak bermoral. Ini sungguh tidak masuk akal. Mengapa surga begitu tidak adil? Saya mohon Anda untuk menganugerahi saya sesosok wanita cantik dengan kualitas terbaik pula. Semua orang meratap dalam hati. Kinfei yang terus-menerus memperhatikan Dongping dan menyadari bahwa ketika Teratai Api memasuki restoran, Dongping sesekali melirik Teratai Api. Dia menjadi semakin yakin dengan penilaiannya. Dongping ini benar-benar bajingan. Pada saat ini, Huo Lian menampilkan pesona seorang wanita dewasa sepenuhnya, menjadi pusat perhatian semua pria di sini. Sekitar setengah jam kemudian, Kinfei yang meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Teratai Api sambil tersenyum, mengapa kita tidak pergi ke luar kota? Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja menemukan sebuah lembah. Pemandangannya tidak hanya indah, tetapi juga banyak hal menyenangkan di sana. Benar-benar. Teratai Api menatap Kinfei yang dan bertanya dengan polos. Wanita, jangan pergi. Jangan pergi. Para playboy itu pasti tidak akan merasa nyaman. Seseorang meraung di dalam hatinya. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Oke. Teratai Api mengangguk tanpa ragu. Wanita yang konyol. Kamu bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi saat kamu dimakan. Seorang pria di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Pelayan, tagihan. Kinfei yang melambai pada pelayan yang berdiri di depan konter. Pelayan itu segera berlari mendekat. Ketika dia melihat teratai Api, matanya dipenuhi dengan keheranan. Pada saat yang sama, dia merasa iri. Ternyata menjadi seorang playboy ada keuntungannya. Kinfei yang sangat murah hati. Dia mengeluarkan setumpuk besar batu jiwa dan melemparkannya ke pelayan. Kemudian, dia membawa teratai Api dan frenzy keluar tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, aku juga ingin menjadi playboy. Seorang pemuda menggelengkan kepala dan mendesah. Anda. Untuk menjadi playboy, Anda juga perlu memiliki modal. Tunggu saja di kehidupanmu selanjutnya. Jika kamu menemukan ayah yang kuat di kehidupanmu selanjutnya, maka kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang playboy. Teman-teman pemuda itu tidak dapat menahan tawanya. Melihat punggung Kinfei yang dan tiga orang lainnya, mata Dongping berbinar. Dia tidak mengikuti. Di jalanan, ada aliran orang dan kereta yang tak ada habisnya. Kinfei yang dan tiga orang lainnya berjalan di tengah kerumunan, selalu memperhatikan bagian belakang mereka, tetapi mereka tidak melihat sosok Dongping. Jangan buang-buang waktu. Dia sama sekali tidak punya niat seperti itu. Serigala bermata putih bergumam. Kalau begitu, bisa dibilang pesona saudari Teratai Api kita kurang bagus. Frenzy memamerkan giginya. Teratai Api segera memutar matanya dan berkata dengan marah, jelas sekali bahwa kamu dapat menggunakan nama Iblis Dalam dan Luji Ajin untuk dengan mudah memancing orang ini keluar dari kota. Mengapa kamu harus melakukan hal yang begitu mewah? Ini ide kakak senior dan Serigala bermata putih. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kinfei yang buru-buru menjauhkan diri dari masalah itu. Teratai Api menatap Frenzy dan Serigala bermata putih lalu berkata tanpa berkata apa-apa, aku tahu kalian berdua orang jahat. Jangan bicara omong kosong. Ide ini jelas merupakan ide Little Kinzi. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Ah! Teratai Api menatap Kinfei yang dengan kaget. Ehem! Kinfei yang terbatuk kering dan menoleh untuk menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Tapi tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, perhatikan bagian belakangnya. Ketiganya tercengang dan diam-diam melirik kerumunan di belakang mereka. Mereka melihat seorang pemuda berambut merah bercampur di antara kerumunan. Jika bukan Dongping, siapa lagi? Ikan akhirnya memakan umpannya. 4239. Gunung yang tak terbatas itu dipenuhi dengan vitalitas dan vitalitas. Sekitar satu jam berlalu. Sekelompok empat orang tiba sambil berbincang dan tertawa, mendarat di pintu masuk sebuah lembah. Mereka adalah Kinfei yang, orang gila, serigala bermata putih, dan teratai api. Tentu saja tidak ada kekurangan lembah di pegunungan itu. Mereka dapat ditemukan di mana saja. Lebih-lebih lagi. Tempat ini sangat jauh dari kota Bintang Bulan. Selama mereka menyelesaikan pertempuran dengan cepat, mereka seharusnya tidak memengaruhi makhluk hidup di kota Bintang Bulan. Mereka berempat saling memandang dan memasuki lembah tanpa menoleh ke belakang. Tepat saat mereka memasuki lembah, kaki Dongping mendarat di pintu masuk lembah. Sambil menyapukan pandangannya ke pintu masuk lembah, dia juga melangkah maju. Seperti hantu, dia berjalan diam-diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun sebelum dia memasuki lembah, terdengar teriakan marah dari dalam. Itu suara teratai api. Kamu tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Suara orang gila itu terdengar dengan jejak kesengsaraan. Kalian binatang buas, lepaskan aku. Teratai api meraung. Jangan buang-buang energi anda. Orang ini langka sekali, percuma saja kalau diteriaki sampai tenggorokan patah. Suara serigala bermata putih terdengar. Sampah. Mendengar suara-suara ini, Dongping mengumpat dalam hatinya dan bergegas masuk ke lembah seperti kilat. Dia melihat teratai api dihadang oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya di sudut. Kalian bertiga bajingan, lepaskan dia. Dongping berteriak. Namun dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Bukankah ini pahlawan siap pakai yang menyelamatkan keindahan? Siapakah yang begitu buta hingga merusak kebaikan kita? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengangkat alis mereka dan menoleh ke arah Dongping. Wajah mereka langsung berubah dan mereka bertanya sambil gemetar, Tuan, mengapa anda? Tuan muda, selamatkan aku. Teratai api juga mengulurkan tangan kecilnya yang tak berdaya kepada Dongping. Penampilannya yang menyedihkan membuat hati orang sakit. Enyahlah. Aura Dongping meledak, dan dengan teriakan marah, langsung mengguncang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya hingga muntah darah. Mereka bertiga ketakutan dan segera mundur ke samping. Teratai api segera berlari ke arah Dongping. Wajahnya yang berlinang air mata segera memikat hati Dongping. Dia menghiburnya, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Tuan muda. Teratai api menyeka air matanya dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Aku tidak menyangka kalian ternyata sampah. Serigala bermata putih menatap teratai api dengan muram, lalu menatap Dongping dan tersenyum patuh, Kakak. Tidak, 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 Tuan ku, jika anda suka, kami dapat memberikannya kepada anda. Diam. Untukku. Apa pendapatmu tentang wanita? Dongping berkata dengan marah. Kita semua laki-laki, jadi kita tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu harus melakukan ini? Serigala bermata putih tersenyum patuh. Jangan bandingkan dirimu denganku. Dasar bajingan, meskipun kalian mati, kalian pantas mati. Dongping berteriak dengan benar. Ya, ya, ya. Ini salah kami, ini salah kami. Kami akan pergi sekarang juga. Sigila menganggup dan segera berlari keluar lembah. Berhenti. Tatapan Dongping berubah dingin. Apakah anda punya pesanan lain? Mereka bertiga berhenti dan menatap Dongping dengan ketakutan. Apakah aku memintamu pergi lagi? Dongping memasang ekspresi puas diri. Karena teratai api menatapnya dengan kagum, hal ini membuatnya merasa semakin bangga. Dia berteriak, berlututlah sekarang dan minta maaf kepada wanita ini. Jika dia tidak memaafkanmu, maka kalian semua akan mati hari ini. Minta maaf padanya. Mereka bertiga tercengang. Apakah ada masalah? Dongping mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Kinfei yang dan dua orang lainnya melambaikan tangan mereka. Namun mereka mencibir dalam hati. Orang ini benar-benar tahu cara berpura-pura menjadi orang baik. Kalau saja gadis itu naif, dia mungkin akan benar-benar jatuh hati padanya dan bahkan langsung menikahinya saat itu juga. Kalau begitu cepatlah. Dongping berteriak dingin. Maafkan aku, maafkan aku. Ini semua salah kita. Silakan bicara mewakili kami dan biarkan kami pergi. Kami tidak akan berani. Kinfei yang dan dua orang lainnya menatap teratai api dan memohon. Sudut mulut teratai api berkedut. Mengapa anda tidak menjadi aktor? Sungguh suatu pemborosan bakat. Dongping menoleh ke arah teratai api dan memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat bagus. Dia berkata, Nona, aku akan melakukan apapun yang kau katakan kepada mereka. Benar-benar. Teratai api menatapnya dengan menawan. Ya. Dongping mengangguk. Melihat kulitnya yang kemerahan dan matanya yang menawan, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Itulah yang kamu katakan. Kata teratai api. Aku sudah mengatakannya. Dongping tersenyum. Lalu aku. Teratai api memandang Kinfei yang dan dua orang lainnya, lalu memandang Dongping dan berkata, Aku ingin kalian mati. Oke. Aku akan membiarkan mereka mati. Dongping mengangguk. Dia begitu bangganya, hingga dia tidak mendengar perkataan teratai api dengan jelas. Maksudnya, Aku ingin kamu mati. Pada akhirnya, Dongping berpikir bahwa dia ingin Kinfei yang dan dua orang lainnya mati. Frenzi tercengang dan tertawa diam-diam. Otak orang ini sepertinya tidak berfungsi dengan baik saat melihat wanita. Haha. Kinfei yang dan serigala bermata putih tertawa diam-diam. Mati saja kalian semua. Mata Dongping berkilat dengan niat membunuh saat hukum pamungkas muncul. Tubuhnya berdiri tegak, tampak agung. Ini. Hukum tertinggi. Wajah Kinfei yang dan dua orang lainnya berubah. Teratai api juga menatap Dongping dengan kaget. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Dongping tersenyum pada teratai api. Kamu menakjubkan. Kamu bahkan sudah memahami hukum tertinggi. Teratai api menatapnya seolah-olah sedang melihat idolanya, matanya dipenuhi kekaguman. Hal ini tentu saja membuat Dongping semakin puas dan hampir melupakan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Dia mengatakannya dengan sangat rendah hati, tetapi kesombongan dalam ekspresinya tidak tersembunyi sama sekali. Tuhan, kami sungguh tahu kesalahan kami, tolong biarkan kami pergi. Kinfei yang dan dua orang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ngeri, bahkan tubuh mereka gemetar. Membiarkanmu pergi. Dongping mencibir. Jika aku melepaskanmu, bagaimana aku bisa merebut hati wanita ini? Demi kehidupan seksku yang bahagia nanti, kalian semua bisa pergi ke neraka demi aku. Hukum tertinggi menyerang mereka bertiga. Wajahnya penuh percaya diri. Ketiga putra orang kaya yang suka bersenang-senang ini dapat dengan mudah diinjak sampai mati hanya dengan satu jari, apalagi hukum-hukum tertinggi dan kedalaman ilmu pengetahuan tertinggi. Haha. Kau benar-benar pria yang baik. Untungnya aku bukan wanita, kalau tidak aku pasti ingin menikahimu. Serigala bermata putih benar-benar tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, air mata pun mengalir dari matanya. Berengsek. Saya belum cukup bermain. Frenzy melotot padanya. Aku tidak bisa menahannya. Serigala bermata putih menyatakan ketidak bersalahannya. Bagaimana situasinya? Dong Ping menatap keduanya dengan bingung. Apakah mereka ketakutan sampai konyol? Itu juga terjadi pada saat ini. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya, dan hukum pamungkas yang menyerang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga menghilang. Dong Ping tertegun dan secara naluriah menunduk, hanya untuk melihat belati di perut bagian bawahnya, menusuk cadangan energinya, dan tetesan darah mengalir keluar. Tangan yang mencengkeram belati itu adalah teratai api yang ada di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Dong Ping tercengang. Tuhan, aku minta maaf, aku minta maaf. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Aku benar-benar ketakutan. Aku ingin membunuh mereka, tetapi aku tidak sengaja menyakitimu. Aku akan membantumu menghentikan pendarahannya. Kata teratai api dengan panik, dan setelah berkata demikian, dia mencabut belatinya, dan darah muncrat keluar dari lukanya seperti anak panah darah. Tapi momen berikutnya. Dia menusuk perut bagian bawah Dong Ping lagi. Anda. Dong Ping menatap teratai api dengan kaget dan marah. Teratai api mencabut belatinya lagi dan mundur ke sisi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Dia mengedipkan matanya yang cerah dan berkata dengan suara yang menawan, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Tuan muda, Anda harus percaya padaku. Dong Ping mengangkat kepalanya dan menatap mereka berempat. Mereka berempat saling berpandangan sambil tersenyum mengejek. Dong Ping akhirnya bereaksi. Mereka menggodanya. Kamu berani menggodaku. Kamu pasti telah memakan isi perut macan tutul. Dalam sekejap, wajah Dong Ping menjadi sangat ganas. Frenzy memutar matanya dan mencibir, jadi apa kalau kami menggodamu? Apakah kau benar-benar mengira dirimu orang hebat? Kau sedang mencari kematian. Dong Ping mengucapkan kata demi kata dengan aura pembunuh. Mencari kematian. Cadangan energimu telah hancur dan kultifasimu telah hilang. Bahkan jika kita berdiri di sini dan tidak bergerak, apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami? Orang-orang jenius dari dinasti tengah. Apa-apaan? Kamu pikir kita benar-benar kaya? Salah. Kami tidak kaya, kami sangat kaya. Jika kau berani menyinggung kami, bahkan jika kau dari dinasti tengah, kau harus berlutut di hadapan kami. Frenzy mencibir. Bukan dandi, tapi super dandi. Apakah ada perbedaan? Serigala bermata putih menatap Frenzy dengan heran. Tentu saja ada perbedaan. Bagaimana bisa seorang kaya biasa dibandingkan dengan kami bertiga yang super kaya? Frenzy tersenyum bangga. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Dongping sambil tersenyum bangga. Bagaimana? Apakah kamu sudah melihat metode kami? Kami bertiga super kaya, itu bukan reputasi yang tidak pantas. Dongping memandang Frenzy dan Serigala bermata putih lalu tertawa marah. Saat ini, dia belum mengetahui identitas ketiga orang itu dan mengira bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam padanya setelah dipermalukan olehnya di pavilion bulan. Kau ingin kami berlutut sebelumnya, kan? Bagus. Sekarang, berlututlah di hadapan kami juga. Asalkan kau bersujud kepada kami beberapa kali dan memanggil kami kakek, kami akan mengampuni nyawa anjingmu. Frenzy menatapnya dengan tatapan mengejek. Berlutut. Mengjilat. Panggil aku kakek. Dongping bergumam. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meletus saat dia meraung, kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Domain mayat hidup telah diaktifkan. Laut Kinya yang hancur dan luka di perut bagian bawahnya langsung sembuh. Apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Ini pasti mimpi. Mereka mengucek mata dan menatap perut bagian bawah Dongping lagi, menampakkan ekspresi tidak percaya. Teratai api terdiam. Dia masih berakting. Dia kecanduan akting, kan? Namun, Dongping ini memang bodoh sampai-sampai imut. Dia bahkan tidak memikirkannya. Jika benar-benar hanya tiga anak orang kaya, apakah mereka berani memprovokasi orang-orang dari dinasti tengah? Sudah terlambat untuk mengjilat mereka. Dongping tertawa sinis, bayarlah harga atas kebodohanmu. Kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi sekali lagi muncul entah dari mana dan menyerang dengan ganas ke arah kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang. Berlari. Frenzy berteriak cemas. Serigala bermata putih itu segera menyapu mereka bertiga dan mengaktifkan momentary time. Tanpa menoleh ke belakang, mereka bergegas keluar dari lembah dan melarikan diri ke kejauhan. 4240. Kau bahkan menguasai hukum waktu. Tidak buruk. Dongping tersenyum dingin. Dia mengaktifkan waktu instan dan mengejar mereka seperti kilat. Tuanku, kami salah. Kali ini aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Orang gila itu menoleh dan berteriak panik. Pergilah ke neraka dan bertobatlah perlahan-lahan. Niat membunuh Dongping melonjak. Dia benar-benar marah. Sebagai salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah, tidak ada seorang pun yang berani bermain dengannya seperti ini. Ini hanya menantang batas akhirnya. Kau benar-benar tidak akan membiarkan kami pergi. Kata orang gila itu dengan marah. Jadi kenapa kalau aku? Dongping mencibir. Hanya beberapa playboy, apa yang bisa mereka lakukan? Bagus. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Orang gila itu meraung. Mereka berempat langsung berhenti. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim teratai api kembali ke dunia kura-kura hitam. Hem. Dongping tercengang. Mereka benar-benar berhenti. Tampaknya mereka tidak hanya bodoh tetapi juga tak tahu apa-apa. Anda memaksa kami melakukan ini. Serigala bermata putih menatap Dongping dengan muram. Kemudian, Dongping menatap serigala bermata putih sambil tersenyum, tapi bukan senyum. Dia telah memutuskan. Dia tidak bisa begitu saja membunuh mereka bertiga seperti ini. Dia harus menyiksa mereka dan membiarkan mereka merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika terpojok. Kata orang gila itu dengan suara berat. Haha. Kalau begitu, kemarilah dan gigit aku. Apakah kamu punya kemampuan? Beberapa sampah berani memprovokasi saya. Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja setelah mengirim wanita itu ke artefak spasial. Konyol. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan menghadapinya perlahan-lahan. Dongping tersenyum sinis. Kedalaman tertinggi itu, hukum yang terkuat, langsung menghancurkan langit dan melesat ke arah Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Dia bahkan tidak mengaktifkan kehendak surga, namun dia begitu percaya diri. Siapakah orang yang menggelikan ini? Serigala bermata putih mengangkat sudut mulutnya. Sebuah hukum kematian yang paling mendalam tiba-tiba muncul tinggi di angkasa, membawa serta kekuatan yang dahsyat saat melesat keluar. Apa? Dongping tercengang. Seorang anak yang begitu hedonistik sungguh dapat menghilangkan kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Ledakan. Dengan suara keras, kedua misteri tertinggi bertabrakan. Karena tidak satupun dari mereka yang mengaktifkan kehendak jalan agung, perbedaan kekuatannya tidak terlalu buruk. Setelah beberapa saat, kedua makna mendalam tertinggi runtuh satu demi satu. Orang-orang dinasti tengah biasa saja. Serigala bermata putih itu meremehkan. Sigila dan Kinfei yang saling berpandangan lalu bergerak ke samping, bersiap mengepung Dongping. Hanya itu saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku? Dongping mencibir. Kedalaman tertinggi muncul, dan kehendak dao surgawi meletus. Apa? Itu sebenarnya adalah kehendak dao surgawi? Ekspresi serigala bermata putih tiba-tiba berubah. Apakah kamu tahu apa arti kehendak dao surgawi? Ini berarti aku telah menguasai setidaknya enam kedalaman hukum tertinggi. Sampah sepertimu ingin melawanku. Sebaiknya kamu segera bangun. Dongping tertawa dengan arogan. Kekuatan pamungkasnya membawa kehendak dao surgawi, menghancurkan bumi dan gunung saat ia menyerang serigala bermata putih. Saya sangat takut. Aku jadi takut setengah mati. Serigala bermata putih menepuk dadanya sambil memperlihatkan ekspresi ngeri. Namun, momen berikutnya. Kedalaman tertinggi hukum kematian muncul kembali, dan kehendak mengerikan dari dao surgawi pun meletus. Ini, Dongping yang merasa bangga, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia benar-benar menguasai kemauan dao surgawi. Bagaimana ini mungkin? Seorang anak yang hanya mementingkan kesenangan semata tidak akan pernah mempunyai kekuatan sebesar itu. Mungkinkah? Mata Dongping bergetar. Hanya ada beberapa ahli di empat benua yang telah memahami kehendak dao surgawi. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menebaknya. Para ahli dari ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu pasti tidak akan menyerangnya, mereka juga tidak akan punya nyali untuk menyerangnya. Para ahli dari ras laut dan ras binatang hampir musnah seluruhnya, jadi tidak mungkin mereka yang menjadi korbannya. Kemudian, hanya, Kinfei Yang dan kelompoknya yang tersisa. Ledakan. Pada saat inilah juga, aura mengerikan meletus dari dua arah lainnya. Dongping menggigil dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia melihat Kinfei Yang, si gila, dan serigala bermata putih dalam formasi segitiga, mengelilinginya di tengah. Wajah si orang gila juga penuh dengan keceriaan. Akhirnya, dia sudah cukup bermain dan bisa mengirim orang ini ke neraka. Anda. Mata Dongping tampak suram. Otakmu jauh lebih lambat dari yang kita duga. Selain kami, di empat benua, siapa lagi yang berani memprovokasimu, seorang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ketika Dongping mendengar ini, tubuh dan pikirannya bergetar. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan domain abadi tanpa ragu. Tujuh kedalaman utama hukum menyerang serigala bermata putih, siap untuk menyerang. Kau benar-benar mengira akulah titik terobosan. Siapa yang kamu pandang rendah? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ledakan. Binatang pemakan surga jiwa pertempuran muncul. Angsa. Kemampuan keempat diaktifkan. Tujuh kedalaman terakhir Dongping segera terbang menuju mulut lebar jiwa pertempuran. Bahkan. Bahkan rune abadi di domain Dongping pun meledak tak terkendali dan terbang menuju mulut lebar itu. Ini. Adegan ini. Bukan hanya Dongping, bahkan Kinfei Yang dan si gila pun tercengang. Mereka ingat ketika serigala bermata putih bertarung dengan Dongsin, ia dapat menelan domain para dewa milik Dongsin. Dan sekarang, ia bisa menelan domain abadi milik Dongping. Mungkinkah, kemampuan keempat serigala bermata putih dapat menahan lima domain? Katakan padaku, bukankah kamu hanya ingin dipermalukan? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Ini tidak mungkin. Dongping meraung. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, pedang segala kejahatan, muncul dan memancarkan aura penghancur dunia saat menyerang Dongping. Aku memiliki domain abadi. Tidak seorang pun dapat membunuhku. Dongping meraung. Namun sebelum suaranya menghilang. Semua rune abadi di domain terangkat ke udara dan ditelan oleh jiwa pertempuran serigala bermata putih. Yang paling banyak. Pada saat inilah unding domain runtuh. Dongping ketakutan sambil meraung, jangan. Ledakan. Pedang segala kejahatan dan kedalaman tertinggi hukum kehidupan dan kematian telah tiba. Pedang segala kejahatan merupakan teknik pembunuhan yang super. Kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian juga dapat dianggap sebagai teknik pembunuhan super. Tanpa domain abadi, apa ketegangan yang ada bagi Dongping untuk menghadapi dua teknik pembunuhan super? Dengan teriakan yang menyedihkan, darah berceceran di langit saat jiwanya hancur. Itu saja. Serigala bermata putih terkekeh, alisnya penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang dan Si Gila saling memandang dan mengamati kehampaan. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan bahwa Dongping tidak terlahir kembali, mereka menghela napas panjang. Mereka akhirnya berhasil menyingkirkan masalah besar. Jika Dongping ini tidak mati, dengan kekuatan domain keabadian, dia pasti akan membawa banyak masalah bagi mereka di masa mendatang. Segera setelah. Keduanya menahan aura mereka dan menatap Serigala bermata putih. Semakin mereka melihat jiwa pertempuran orang ini, semakin mengerikan jadinya. Serigala bermata putih telah menarik kembali jiwa pertempurannya dan mengamati kekosongan seolah tengah mencari sesuatu. Anda cari apa? Si Gila menatapnya dengan curiga. Saya mencari kenang-kenangan Dongping. Semua ini salahmu karena bersikap kasar. Bukankah kau bilang akan memberikan kepalanya kepada Dong Tian Chen dan yang lainnya sebagai hadiah pertemuan? Sekarang jiwanya telah hancur, apa yang bisa kau berikan kepada mereka? Serigala bermata putih menatap mereka berdua dengan rasa tidak puas. Hah! Keduanya tercengang. Saat mereka menggoda Dongping sebelumnya, mereka terlalu bersemangat dan melupakan masalah ini. Jadi sekarang aku sedang mencari untuk melihat apakah aku bisa menemukan kenang-kenangan yang berhubungan dengan Dongping. Kalian benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Serigala bermata putih mengeluh tiada henti. Mereka berdua tidak berdaya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun dengan benar? Bukankah itu hanya kepala? Tidak masalah apakah mereka memberikannya atau tidak. Itu tidak penting. Mendesah. Serigala bermata putih itu mendesah panjang, wajahnya penuh kekecewaan. Dia tidak menemukan apapun dan siap menonton pertunjukan yang bagus, tetapi yang terpenting sudah hilang. Baiklah, baiklah. Ilmuwan gila memutar matanya dan berkata, pokoknya, kematian Dongping akan terungkap cepat atau lambat. Saat itu, kita masih bisa melihat ekspresi mereka. Serigala bermata putih melotot ke arah Ilmuwan gila dan hanya bisa menyerah. Tapi tiba-tiba, Serigala bermata putih mengerutkan kening dan menatap mereka berdua dan bertanya, apakah menurutmu Dongping meninggalkan jiwa ilahinya di dinasti tengah terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya? Hah. Kinfei Yang dan Ilmuwan gila saling memandang. Mereka benar-benar tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Seharusnya tidak. Dengan kesombongan mereka, mereka pasti seperti kita dan enggan melakukan hal seperti itu. Ilmuwan gila itu kembali sadar dan mengerutkan kening. Belum tentu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan menatap Kinfei Yang lalu bertanya, haruskah kita bertanya pada iblis batin dan sepupu besar? Mereka tidak mengenal kelima orang jenius yang tak tertandingi itu, jadi mereka pasti tidak tahu. Kata Kinfei Yang. Kalau begitu cepat atau lambat mereka akan bertemu. Kita akan tahu saat kita bertanya pada mereka. Kata Serigala bermata putih. Kinfei Yang memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi dia memimpin Serigala bermata putih dan Ilmuwan gila ke dunia kura-kura hitam. Teratai api berdiri di kebun teh dan menatap mereka bertiga dengan tidak senang. Lain kali, jangan datang kepadaku untuk hal semacam ini. Bukankah ini suatu hal yang baik? Serigala bermata putih bertanya. Suatu hal yang baik. Teratai api hendak pergi, tetapi ketika mendengar ini, dia langsung melotot ke arah Serigala bermata putih. Hal baik macam apa ini? Ini bisa membuktikan pesonamu. Kalau itu bukan hal yang baik, lalu apa? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Wajah Teratai api menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Bukankah pesonanya terlihat jelas oleh semua orang? Apakah dia perlu menggunakan metode ini untuk membuktikannya? Melihat ekspresi Teratai api, Serigala bermata putih berkata dengan hati-hati, Hei, 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 seorang pria sejati menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Tak peduli wanita macam apa dia, selama dia marah, dia lebih menakutkan daripada harimau betina. Teratai api memutar matanya dan berbalik untuk berjalan kembali ke halaman. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dan berkata tanpa menoleh, Aku mengirimimu video, tidak perlu berterima kasih padaku. Hah! Mereka bertiga tercengang. Momen berikutnya. Batu transmisi suara mereka bergetar satu demi satu. Mereka mengeluarkannya dan melihatnya dengan curiga. Ekspresi Serigala bermata putih tiba-tiba menjadi gembira dan dia berteriak, Teratai kecil, Kamu yang termanis. Pipi teratai api langsung memerah saat mendengar ini. Mengapa Serigala bermata putih begitu bahagia? Itu karena video ini adalah adegan mereka membunuh Dong Ping. Dengan video ini, apa gunanya membunuh orang? Ini adalah hadiah terbaik untuk Dong Han Zong dan yang lainnya. Kirimkan aku segera. Serigala bermata putih memandang Kinfei yang seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Sungguh orang yang tidak sabaran. Kemudian, dia mengirim Serigala bermata putih keluar. Apakah kita masih perlu mengirim pesan ke setan dalam? Orang gila bertanya. Untuk jaga-jaga, ayo kita kirim pesan pada mereka. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum.